Duketua, tolong katakan apa yang ada di pikiranmu. Selama aku bisa melakukannya, aku pasti tidak akan menolakmu, mau uji mengepalkan tangannya dan berkata. Dia yakin Han Chengan tidak akan berbohong padanya tentang masalah seperti itu. Jika Han Chengan mengatakan bahwa dia menyelamatkannya sekali, maka dia benar-benar menyelamatkannya sekali. Tidak peduli betapa mudahnya bagi Han Chengan untuk menyelamatkan nyawanya, itu tetap merupakan bantuan besar bagi mau uji. Han Chengan sangat puas dengan kata-kata mau uji, uji, aku lega mendengarnya. Masih ada sebulan sebelum konferensi gerbang abadi musim semi-chang luo ke Kaisaran Singhan. Anda pernah berinteraksi dengan Ning'er sebelumnya, jadi Anda pasti tahu bahwa dia sangat polos dan tidak dewasa seperti yang terlihat. Anda mampu mempertahankan hidup Anda setelah munculnya solusi penyembuhan sembilan kehidupan, sehingga kemampuan Anda dalam menangani masalah jauh melampaui kemampuan Ning'er. Saya ingin Anda tetap berada di sisi Ning'er dan menjaganya sebelum dia bergabung dengan Sekte. Mau uji berjanji dengan sungguh-sungguh, jangan khawatir Adipati Tua, selama aku memiliki kemampuan, aku akan melakukan yang terbaik untuk menghentikan Nona Ning'er. Han Chengan mengeluarkan jepit rambut giok dari sakunya dan memberikannya kepada Mau uji, jika kamu benar-benar menemui masalah yang tidak dapat diselesaikan, bawalah jepit rambut giok ini ke klan Yue Changluo untuk mencari Yue Kionying. Adipati Tua, kenapa kamu tidak memberikan jepit rambut giok itu kepada Nona Ning'er secara langsung? Mau uji bertanya dengan rasa ingin tahu saat ia menerima jepit rambut giok itu. Han Chengan menggelengkan kepalanya dan tidak menjawab pertanyaan Mau uji. Mau uji bukanlah orang yang suka mengorek rahasia orang lain. Melihat Han Chengan tidak menjawab, dia tidak bertanya lebih jauh dan menyimpan jepit rambut giok itu dengan hati-hati. Han Chengan semakin puas dengan sikap Mau uji. Ia menyesap tehnya dan berkata, karena kamu suka teh, aku akan meminta seseorang untuk mengirimkan teh yang enak kepadamu saat waktunya tiba. Mau uji tertawa, terima kasih, Adipati Tua. Karena aku belum pernah bepergian jauh sebelumnya, ada beberapa hal yang ingin kutanyakan pada Adipati Tua. Sedikit teh tidak ada artinya bagi seorang Adipati, jadi Mau uji tidak menolaknya. Haha, tanyakan saja jika kamu punya pertanyaan, Han Chengan memberi isyarat. Kudengar ada kekaisaran lain selain kekaisaran Sing Han kita. Mau uji sudah lama ingin menanyakan pertanyaan ini, tetapi dia tidak menemukan orang yang tepat untuk ditanyai. Han Chengan berpengalaman dan berpengetahuan luas, dan dia juga merupakan Adipati Prefektur suatu negara, jadi dia harus tahu lebih banyak tentang hal-hal ini. Han Chengan menjawab, Menurut yang saya ketahui, ada lima kerajaan, yaitu kekaisaran Tian Sang, kekaisaran Zizou, kekaisaran Ganyang, kekaisaran Sing Han, dan kekaisaran Ming Han. Lima kerajaan besar dilindungi oleh lima sekte besar abadi, dan yang melindungi kekaisaran Sing Han kita adalah Kuil Surgawi. Selama konferensi gerbang abadi musim semi ini, para guru abadi dari Kuil Surgawi juga akan pergi ke Changluo. Saya tidak berharap Mingher memasuki Kuil Surgawi. Selama dia bisa masuk sekte bumi, saya akan puas. Adipati Tua, Apa itu sekte tingkat bumi? Apakah Kuil Surgawi adalah sekte terkuat di kekaisaran Sing Han? Mau Ji mendengar banyak hal yang belum pernah dia dengar sebelumnya, jadi dia buru-buru bertanya. Wajar jika kamu tidak mengetahui hal ini. Banyak orang yang tidak mengetahui hal ini. Bagaimanapun, kita hanyalah manusia biasa. Sekte lima kerajaan besar dibagi menjadi tiga tingkatan. Tingkat terendah adalah sekte mendalam, dan di atasnya adalah sekte bumi. Di kekaisaran Sing Han kami, sekte dengan peringkat tertinggi adalah sekte kuasi surga. Kuil Surgawi adalah sekte kuasi surga. Nada bicara Han Chengan mengandung sedikit kerinduan. Di hadapan sekte-sekte ini, dia juga harus menghormati mereka. Mau Ji bertanya lagi, karena ada sekte kuasi surga, maka pasti ada sekte surga juga. Mengapa Adipati Tua itu tidak menyebutkannya? Han Chengan menggelengkan kepalanya, aku juga tidak tahu. Saat itu, aku juga sangat bingung. Tidak hanya kekaisaran Sing Han yang tidak memilikinya, bahkan sekte terkuat di kekaisaran lain pun adalah sekte kuasi surga. Apakah kuil Surgawi satu-satunya sekte kuasi surga di kekaisaran Sing Han? Kurasa tidak. Aku pernah mendengar bahwa ada sekte kuasi surga lain di kekaisaran Sing Han selain kuil Surgawi. Meskipun aku seorang Adipati suatu negara, aku tidak tahu banyak tentang hal-hal ini. Mau Ji dan Han Chengan mengobrol selama beberapa jam. Setelah mengantar Han Chengan pergi, Mau Ji mendapat gambaran kasar tentang lima kerajaan besar. Setelah setengah hari ngobrol santai, Han Chengan bahkan merasa lebih nyaman dengan Mau Ji. Dalam beberapa jam ini, Mau Ji tidak menanyakan apapun kepadanya tentang prefektur Kin Utara. Dia tahu bahwa Mau Ji bukanlah orang yang impulsif. Tentu saja, Mau Ji tidak akan sebodoh itu untuk bertanya siapa yang mencuri prefektur Kin Utara dari Han Chengan. Ia juga tidak akan bertanya bagaimana Mau Tian Cheng menghilang, atau mengapa Mau Guang Yuan tidak bisa mendapatkan posisi penguasa prefektur Kin Utara. Itu bukan karena Mau Ji berhati dingin dan tidak peduli dengan hal-hal ini. Itu karena Tuan Negara Cheng Yu, Si Tukian, diam-diam menyetujuinya. Siapa tahu, Si Tukian mungkin ikut campur dalam kegelapan. Kata-kata santai Han Chengan untuk menyelamatkannya tidak menimbulkan kerugian apapun. Mau Ji bisa mengingat kebaikan ini, tapi dia tidak bisa memperlakukan Han Chengan sebagai seseorang yang bisa dia percayai. Dia yakin bahwa bahkan jika dia membantu Han Ning, jika Han Chengan harus memilih antara dia dan Si Tukian, Han Chengan akan memilih Si Tukian tanpa ragu-ragu. Siapa yang tahu jika kata-kata yang dia tanyakan pada Han Chengan akan sampai ke telinga Si Tukian di saat berikutnya. Si Tukian tidak membunuhnya karena reputasinya, namun tidak ada jaminan bahwa Si Tukian tidak akan membunuhnya di masa depan. Selama Si Tukian mengingat Mau Ji, dia bisa menemukan alasan acak untuk membunuhnya. Itu bahkan tidak akan menimbulkan riak. Selain itu, dia hanya perlu melihat siapa penguasa prefektur Kin Utara untuk mengetahui siapa pelakunya. Ini masalah yang sudah jelas, mengapa dia perlu bertanya kepada orang lain. Sejak dia pergi ke hutan kabut guntur untuk mencari rumput api berdaun dua, Mau Ji tidak pernah bertemu Han Ning lagi. Mau Ji sangat bosan sehingga ia membeli sebuah mesin di kota Rao Zhou. Dia meminta Ding Buer untuk mengumpulkan berbagai ramuan dan mulai meramu larutan pembuka saluran. Sebulan kemudian, Mau Ji telah meramu total 30 botol larutan pembuka saluran. Mau Ji khawatir orang yang berkomplot melawannya akan bertindak saat dia hendak pergi. Dia juga takut akan merepotkan jika membawa terlalu banyak larutan bersamanya, jadi dia berhenti meramu. Beberapa hari berlalu, dan hampir waktunya meninggalkan Rao Zhou. Ding Buer datang menemuinya, Wu Ji, kita akan meninggalkan Rao Zhou dalam dua hari. Apakah kamu tidak akan membeli beberapa barang? Karena apa yang terjadi di hutan kabut guntur, Ding Buer menjadi sahabat Mau Ji di kediaman Han, dan interaksi mereka juga paling santai. Tidak perlu, aku hanya perlu membawa koin emas secukupnya. Mau Ji tidak berniat untuk pergi. Prefektur Kin Utara Klan Mo menjadi sasaran, dan dia bahkan dimasukkan dalam daftar hitam si Tukian setelah diracuni dengan kayu racun panah. Saat ini, dia tentu saja tidak ingin ada yang memikirkan Mau Ji di Prefektur Kin Utara. Akan lebih baik jika dia bisa meninggalkan Rao Zhou dengan aman dan meninggalkan negara Cheng Yu yang berbahaya. Apakah kamu tidak takut bosan? Apa yang kamu butuhkan? Aku bisa membantumu mendapatkannya. Ding Buer sudah terbiasa dengan Mau Ji yang terkurung di halaman ini. Tidak perlu, telepon saja aku jika sudah waktunya berangkat. Mau Ji melambaikan tangannya. Dia sudah menyiapkan semua yang dia butuhkan. Membawa terlalu banyak barang akan merugikan perjalanannya. Dua hari kemudian, Ding Buer tiba tepat waktu di kediaman Mau Ji untuk memberitahunya bahwa nona kecil itu sudah berkumpul dan siap untuk pergi. 32. Pintu kediaman Han terbuka dan sekitar 100 orang mengantar Han Ning keluar. Han Chengan dan istrinya terus mengingatkan Han Ning. Mereka khawatir terhadap putri mereka yang hendak berangkat melakukan perjalanan jauh. Selama dua bulan terakhir, Mau Ji telah terkurung di halamannya karena takut ditipu. Dia tidak tahu persis berapa banyak orang yang menemani Han Ning ke ibu kota. Sekarang setelah dia melihat sekitar 100 orang pergi, dia bertanya pada Ding Buer dengan kaget. Buer, apakah ada banyak orang yang menemani nona kecil ke Chang Luo? Ding Buer tertawa dan berbisik ke telinga Mau Ji. Selain nona kecil, sebenarnya ada empat orang yang menemaninya ke Chang Luo. Berkatmu aku punya kesempatan untuk ikut serta. Dua lainnya adalah Peng Mau Hua dan Saolan. Sangat sedikit, Mau Ji mulai merasa gelisah. Jika jumlah orangnya sedikit, akan sulit untuk menjamin keselamatan mereka. Ku dengar tuan tua itu awalnya ingin mencari 20 orang untuk menemani nona kecil. Namun, ibu kota telah menetapkan bahwa setiap peserta hanya dapat membawa maksimal empat pengikut, jelas Ding Buer. Ketika kelompok itu berjalan keluar dari kota Rao Zou, Mau Ji akhirnya mengerti mengapa ibu kota harus membatasi jumlah orang. Pinggiran kota Rao Zou sudah dipenuhi orang-orang yang mengucapkan selamat tinggal. Jelas bahwa Han Ning bukan satu-satunya yang berpartisipasi dalam gerbang abadi musim semi. Mau Ji melihat sekitar 20 hingga 30 orang. Pasti ada lebih banyak orang yang tidak dia lihat. Termasuk para pengikutnya, mungkin ada lebih dari 100 orang. Dan ini hanya sebuah negara. Berapa banyak negara yang ada di Kekaisaran Singhan? Berapa jumlah penduduknya secara keseluruhan? Sebelumnya, Han Chengan mengatakan bahwa provinsi Cheng Yu akan diikuti oleh lebih dari 10 orang. Dia jelas tidak mengikut sertakan provinsi-provinsi tersebut. Beberapa dari orang-orang ini mulai membentuk kelompok. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga mereka, mereka menaiki kereta binatang dan berangkat. Ketika dia melihat Han Chengan tiba, dia segera mulai berdiskusi dengan beberapa orang. Sesaat kemudian, Peng Mau Hua datang dan berbisik kepada Mau Ji dan Ding Buer, kediaman Han kami telah bekerja sama dengan Tuan Muda Cao Hao dari Prefektur Wusue, Cucu Markis Cikota Feng, Ji Chang He, dan satu-satunya putrawan penjaga toko cabang Pu Cheng Yu, Yang Jun Song. Ingatlah, tidak seorang pun dari orang-orang ini yang boleh dianggap remeh. Cobalah untuk tidak terlibat konflik dengan mereka. Ding Buer menepuk dadanya, Kepala penjaga Peng, jangan khawatir. Saya bukan pembuat onar. Karena kita dalam satu tim, kita semua adalah rekan satu tim, jadi sudah sewajarnya kita harus bekerja sama. Peng Mau Hua menganggupkan kepalanya. Dia hanya menyebutkannya dengan santai. Ding Buer mengetahui batas kemampuannya dan tidak akan bertindak sembarangan. Mau Ji bahkan lebih tidak konsisten dengan rumor tersebut. Menurutnya, selain terlambat pada pertemuan pertama, Mau Ji selalu memainkan perannya. Dia bahkan tidak meninggalkan halaman, jadi bagaimana dia bisa menimbulkan masalah. Pada saat ini, Han Ning juga mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya dan memanggil Mau Ji dan yang lainnya untuk naik ke mobil. Yang membuat Mau Ji curiga adalah Han Chengan tidak mengingatkannya lagi sebelum dia pergi. Ayo pergi, kita juga harus naik mobil. Ding Buer menarik Mau Ji. Tepat pada saat ini, Mau Ji tiba-tiba merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Tanpa sadar, dia menoleh untuk melihat, dan beberapa sosok dengan cepat menghilang. Dia tidak tahu apakah mereka ada di sini untuk menghadapinya. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa merasa tidak nyaman. Saat memikirkan hal ini, Mau Ji tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia mempercepat langkahnya dan menaiki kereta binatang Clan Han. Kereta binatang itu dibagi menjadi dua bagian. Han Ning dan Saolan berada di bagian dalam, sedangkan mereka bertiga berada di bagian luar. Kedua kompartemennya tidak kecil, jadi tidak tampak sesak untuk lima orang. Dengan teriakan dari kusir, kereta binatang itu mulai bergerak. Karena mereka bekerja sama dengan tiga keluarga lainnya, keempat gerbong binatang itu berangkat pada waktu yang bersamaan. Mau Ji memiliki pemahaman tentang kereta binatang ini. Binatang yang menarik kereta itu mirip dengan kuda, hanya saja daya tahan dan pertahanannya lebih kuat. Tentu saja, sekuat apapun, tidak dapat dibandingkan dengan mobil. Ada kendaraan angkutan umum serupa di jalan-jalan negara bagian Cheng Yu. Sayangnya, kendaraan angkutan umum ini hanya bisa digunakan di negara bagian Cheng Yu atau sekitarnya. Begitu mereka meninggalkan negara bagian Cheng Yu, tidak ada jalan lain. Alasan utamanya adalah karena masyarakat di sini kurang memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Alasan lainnya adalah karena banyaknya negara di sini. Bahkan di antara kerajaan-kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang sama, terdapat banyak vaksi. Akan sulit untuk membangun jalan mulus yang melintasi beberapa kerajaan. Di sisi lain, berbagai negara berupaya keras menanam tanaman obat dan menambang mineral. Itulah hal-hal utama di sini. Selain jalan yang lebar dan datar saat mereka pertama kali meninggalkan Rao Zhou, jalan lainnya sebagian besar berupa jalan pegunungan yang begelombang. Untungnya, desain anti-guncangan kereta binatang itu tidak buruk. Sepanjang jalan, mereka bertemu banyak gerbong binatang menuju ibu kota ke Kaisaran. Mau Ji menemukan bahwa selain beberapa kenalan yang saling menyapa, sebagian besar orang terfokus pada perjalanan mereka. Bahkan keempat keluarga lainnya tidak saling mengganggu sebagian besar waktu, kecuali pada saat istirahat dan makan, ketika keempat toko utama konferensi saling mengobrol. Sebulan kemudian, karavan berhenti di laut tak berbatas. Saat Mau Ji dan kawan-kawan tiba, sudah ada lautan manusia. Mau Ji memperkirakan secara kasar bahwa setidaknya ada puluhan ribu orang. Segala jenis kereta binatang terparkir, bahkan ada beberapa binatang terbang. Saat Mau Ji hendak bertanya apakah binatang terbang ini sama dengan kereta binatang itu, dia melihat seekor binatang terbang besar terbang dari jauh dan mendarat di ruang kosong. Angin yang ditimbulkan oleh sayapnya bahkan bisa dirasakan oleh Mau Ji, yang berada pada jarak puluhan meter. Di punggung binatang terbang itu ada sebuah tenda bundar yang besar. Setelah binatang terbang itu mendarat, tenda pun terbuka dan beberapa dari mereka terbang turun dari binatang terbang itu. Ini memang kereta binatang, tetapi jauh lebih nyaman daripada kereta binatang yang biasa mereka gunakan untuk bepergian di darat. Bahkan pesawat terbang pun tidak akan semudah itu. Tidak heran jika orang-orang di sini tidak begitu tertarik pada mesin. Jika ada binatang terbang seperti itu, siapakah yang akan peduli dengan pesawat terbang? Waktu terbuang sia-sia pada proses lepas landas dan mendarat. Sial! Kapan negara bagian Cheng Yu kita akan memiliki kereta binatang terbang seperti itu? Mengapa kita perlu melakukan perjalanan beberapa hari untuk sampai ke sini? Mo Wu Ji mendengar suara tidak puas yang memarahi dari jauh. Mo Wu Ji tidak perlu menoleh untuk mengetahui siapa orang ini. Itu adalah raja kecil di prefektur Wu Sui, Cao Hao. Orang ini punya sifat pemarah, dan akan mengumpat apapun yang tidak disukainya. Bahkan suatu kali ia terlibat perkelahian dengan seorang pangeran muda dari negeri seberang karena ingin memotong jalan. Bu Er, apakah benda ini sangat mahal? Mengapa negara bagian Cheng Yu tidak memilikinya? Mo Wu Ji berbisik kepada Ding Bu Er. Dia percaya bahwa tidak peduli seberapa mahalnya kereta binatang itu, sebagai sebuah negara, negara Cheng Yu seharusnya mampu membelinya, bukan? Ding Bu Er terkeke, ini bukan soal harga, ini adalah simbol status. Tidak mudah untuk membeli kereta binatang seperti itu, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dibeli dengan uang. Saya mendengar bahwa ada sekte yang menghususkan diri dalam membudidayakan binatang terbang, apa namanya. Jangan banyak bicara, istirahatlah di hotel dan tunggu kapalnya di sini, Han Ning menyelah kata-kata Ding Bu Er. Cao Hao melirik Mo Wu Ji dan berkata dengan nada meremehkan, Kakak Ning, bakat kultifasimu tidak buruk, tetapi pandangan ke depanmu terlalu buruk. Jika aku memilih sampah seperti itu untuk pergi ke ibu kota kekaisaran bersamaku, aku tidak akan bisa melakukannya. Haha. Jelas sekali, dia mendengar kata-kata Mo Wu Ji, dan Mo Wu Ji tidak membungku padanya sepanjang jalan, yang membuatnya sedikit tidak senang. Dengan statusnya, Mo Wu Ji seharusnya berlutut dan menjilati sepatu botnya. Wajah Han Ning merosot, tetapi dia tidak membantahnya. Melihat Han Ning tidak berani membantahnya, Cao Hao menjadi semakin menghina. Junior Ning, ayahku meminta kami untuk membentuk tim, jadi wajar saja dia tidak ingin rekan satu timku terlalu lemah. Sejujurnya, saya khawatir pada diri saya sendiri. Anda harus tahu bahwa perjalanan dua bulan melalui laut adalah yang paling berbahaya. Dia tidak memprovokasi orang ini, tetapi dia disebut sampah oleh orang ini. Akan aneh jika Mo Wu Ji senang. Apa arti putra seorang raja prefektur? Di bumi, ia adalah seorang ahli biologi dan farmakologi yang terkenal di dunia. Berapa banyak orang kaya dan berkuasa yang menginginkannya? Mo Wu Ji terkekeh, menatap Cao Hao dengan hangat dan berkata, menurutku, kau tidak perlu khawatir tentang dirimu sendiri. Sekalipun kau setumpuk kotoran, suatu hari nanti akan ada saatnya ia bertemu kumbang kotoran. Pada akhirnya, sesuatu akan mendatangimu, jangan khawatir. 33. Kau sedang mencari kematian. Cao Hao mencengkeram gagang pedang di pinggangnya. Pangeran muda, tolong jangan bertarung di sini. Kalau tidak, kita semua akan mati. Yang Jun Song segera melangkah maju untuk menghentikan Cao Hao. Dalam tim yang terdiri dari empat orang jenius dari negara bagian Cheng Yu ini, Yang Jun Song dianggap yang paling populer. Dia selalu tersenyum, bahkan terhadap Mo Wu Ji, yang hanya seorang pelayan, dia tidak berpura-pura. Cucu Feng Cheng Ho, Ji Chang He, juga maju untuk menghalangi Cao Hao. Tempat ini adalah tempat berkumpulnya para jenius yang menuju Chang Luo untuk menghadiri konferensi Gerbang Dewa Musim Semi. Jika ada yang membuat masalah di sini, mereka akan diusir dan dicabut haknya untuk berpartisipasi. Jika masalahnya serius, mereka akan dibunuh. Bahkan pangeran suatu negara tidak akan mampu membalas dendam jika ia terbunuh di sini. Para jenius negara Cheng Yu tidak ada apa-apanya di Kekaisaran Xing Han. Cao Hao mendengus dingin dan menatap tajam ke arah Mo Wu Ji. Kemudian, dia berbalik dan berjalan menuju restoran. Sepertinya dia tahu bahwa dia tidak bisa bertarung di sini. Mo Wu Ji, jangan berpikir bahwa kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan hanya karena kamu membantu nona kecil itu. Jika kamu berani bersikap lancang lagi, kamu bisa kembali ke negara bagian Cheng Yu. Sao Lan, yang berdiri di samping Han Ning, menatap Mo Wu Ji dan berkata. Wajah Han Ning berubah jelek. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, dia diam-diam setuju dengan kata-kata Sao Lan. Mo Wu Ji tersenyum dan tidak mempermasalahkannya. Ketika dia menyerahkan dua rumput api berdaun dua kepada Han Ning, dia sangat berterima kasih kepadanya. Seiring berjalannya waktu, rasa terima kasihnya pun memudar. Ini juga merupakan alasan mengapa Mo Wu Ji tidak ingin berteman dengan murid-murid dari klan besar. Mereka sudah lama menduduki jabatan tinggi dan sombong. Terhadap murid rendahan seperti Mo Wu Ji, mereka tidak memperlakukannya sebagai setara. Sebaliknya, mereka memandang rendah dirinya. Mereka hanya akan menyambut Anda dengan senyuman ketika Anda memberi mereka manfaat. Begitu manfaatnya hilang, senyumnya pun akan hilang. Mereka tidak akan pernah mengingat kebaikan yang telah mereka terima dari Anda. Itu seperti fakta bahwa dia bisa datang ke ibu kota bersama Han Ning. Bagi Han Ning, itu karena dia telah melakukan perbuatan baik, dan itu adalah bentuk penghargaan. Jika suatu hari Mo Wu Ji melakukan kesalahan, hadiahnya akan diambil atau dia akan dihukum. Meski hubungan mereka tidak dingin, namun tetap merupakan hubungan antara atasan dan bawahan. Mo Wu Ji datang dari bumi. Tentu saja, dia tidak akan menerima hubungan seperti itu. Cepat atau lambat, dia akan berpisah dari Han Ning. Tentu saja, sebelum mereka berpisah, dia masih akan berusaha sebaik mungkin membantu Han Ning. Dia berutang budi pada Han Chengan karena telah menyelamatkan hidupnya. Entah disengaja atau tidak, dia akan tetap membayarnya. Kita beres-beres dulu. Kita akan tinggal di sini setidaknya selama tiga hari. Han Ning memimpin dan mengikuti Cao Hao dan yang lainnya ke salah satu restoran. Tunggu, setelah Han Ning dan Saolan memasuki restoran, mereka bertiga dihentikan. Hei, apa maksudnya ini? Peng Mao Hua bertanya kepada pria yang menghentikan mereka bertiga. Mo Wu Ji mengenali orang ini. Dia adalah salah satu anak buah Cao Hao, He Feng. Han Ning menatap Cao Hao dan bertanya, Cao Hao, apa artinya ini? Tanpa menunggu Cao Hao berbicara, seorang pelayan restoran berdiri dengan raut wajah meminta maaf dan berkata, para tamu yang terhormat, saya benar-benar minta maaf. Restoran Yue Hai kami tidak memiliki cukup kamar tamu saat ini. Kalian berlima hanya memiliki satu kamar. Oleh karena itu, ketiga pembantu ini hanya bisa tinggal di luar atau di dalam gudang. Tatapan Han Ning tertuju pada Yang Jun Song, Yang Jun Song, kamar ini dipesan oleh keluarga Yang Mu. Mengapa hanya pelayanku yang tidak mempunyai tempat tinggal? Mengapa semua orang punya tempat tinggal? Cao Hao berkata dengan lemah, tidak ada cara lain. Semua orang diatur berdasarkan siapa yang memasuki restoran terlebih dahulu. Aku tak bisa membiarkan pembantuku masuk duluan dan orang-orangku tetap diluarkan. Pada akhirnya, Yang pertama datang, Yang pertama dilayani. Yang Jun Song tampak canggung. Ia menatap Cao Hao dan berkata, Pangeran kecil, kita semua berada dalam tim yang sama. Mengapa kita tidak berdesakan saja? Cao Hao berpikir lama sebelum dengan Enggan berkata, Bagaimana kalau begini, aku akan membiarkan orang-orangku berkumpul bersama. Dia hanya bisa menyediakan kamar untuk dua orang, dan kamar ini hanya bisa menampung dua orang. Kamu, bukankah kamu sangat sombong? Kamarku tidak menyambutmu. Semua orang tahu bahwa Cao Hao ada di sini khusus untuk menangani Mouji. Bagaimanapun juga, Han Ning adalah seorang jenius. Dia bahkan dapat dianggap sebagai seorang kultifator tahap pembukaan saluran. Bahkan jika dia tidak suka Mouji menyinggung Cao Hao, dia tidak akan terus diam. Cao Hao, apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Semua orang bisa merasakan bahwa Han Ning berada di ambang ledakan. Hanya Cao Hao yang sepertinya tidak merasakannya. Dia berkata dengan tenang, Saudari Ning, ayahku memiliki hubungan yang mendalam dengan Adipati Prefektur Lama. Kalau tidak, aku tidak akan membawamu menemui Master Abadilu. Apapun yang terjadi, aku sangat mencintai dan menyayangi Suster Ning. Aku berharap Suster Ning tidak akan membuat hubungan kita retak hanya karena seorang pembantu. Han Ning, yang hampir meledak, seperti balon yang bocor saat mendengar kata-kata Cao Hao. Dia terdiam sekali lagi. Kemarahan yang hendak meledak pun padam. Setelah beberapa detik, dia menoleh ke arah Mouji dan berkata, Mouji, kamu harus bekerja keras beberapa hari ini. Dirikan saja tenda di luar. Dengan itu, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun dan berbalik untuk pergi. Mouji tersenyum tipis. Dia tidak peduli sama sekali. Dalam perjalanan menuju ibu kota ke Kaisaran, dia akan melakukan semua yang dia bisa untuk membantu Han Ning. Begitu mereka sampai di ibu kota, Han Ning dan dia, Mouji, sama sekali tidak ada hubungannya. Ding Buer berkata dengan tergesa-gesa. Ia menoleh ke Han Ning dan berkata, Nona kecil, aku akan menemani Wuji. Ding Buer buru-buru berkata sebelum menoleh pada Han Ning, Nona kecil, aku akan menemani Wuji. Peng mau hua ragu sejenak sebelum mengikuti Han Ning dan yang lainnya ke restoran. Peng mau hua ragu sejenak sebelum mengikuti Han Ning dan yang lainnya ke restoran. Setelah meninggalkan restoran, Mouji menepuk bahu Ding Buer, Buer, kenapa kamu tidak tidur di kamar tamu? Kenapa kamu ingin mendirikan tenda bersamaku? Ding Buer terkeke, Wuji, menurutmu aku ada di sini karena siapa? Bukankah itu karena kamu? Saya tahu betul bahwa begitu kita mencapai ibu kota kekaisaran, selama Nona dipilih oleh sekte abadi, maka saya tidak akan melakukan apapun dengan itu. Kembali ke hutan kabut guntur, hanya kamulah satu-satunya yang bisa menemukan rumput api berdaun dua. Menurutku itu bukan sebuah keberuntungan. Karena aku tidak bisa mengikuti Nona muda itu, aku hanya bisa mengikuti di belakangmu. Jangan coba-coba membujukku untuk kembali. Aku tidak percaya ada orang yang mau kembali setelah tiba di ibu kota kekaisaran. Buer, ku lihat kau punya masa depan yang cerah. Kau tahu bagaimana cara mengikutiku. Canda Mouji. Mo Sing He, sebuah suara jelas menyelap pembicaraannya dengan Ding Buer. Jadi, Nona Wen, senang bertemu denganmu, senang bertemu denganmu. Nona Wen masih tetap anggun seperti biasanya. Tapi Nona Wen, bisakah kau memanggilku dengan nama asliku? Aku telah mengubah namaku menjadi Mouji. Setelah meninggalkan kota Rao Zou, Mouji tidak lagi sesantai sebelumnya. Tidak peduli apa yang dikatakan atau dilakukannya, dia tidak perlu takut lagi. Dia tidak menyangka bahwa Wen Man Zhu juga akan pergi ke ibu kota kekaisaran. Wen Man Zhu seharusnya tidak menjadi pelayan seperti dia. Dia seharusnya pergi ke konferensi gerbang abadi musim semi seperti Han Ning. Ah, Wuji, aku takut kalau aku terlambat. Semua tempat bagus akan diambil. Aku akan pergi dan mendirikan tenda dulu. Kalian dapat terus mengobrol. Ding Buer melihat Mouji sedang berbicara dengan Wen Man Zhu, jadi dia segera minta diri. Dia tahu betul situasi Mouji. Dia tahu tentang hubungan canggung antara Mouji dan Wen Man Zhu. Maaf, saya lupa, kata Wen Man Zhu meminta maaf. Dia memiliki banyak pertanyaan di dalam hatinya. Dia mengenal Mouji lebih dari siapapun. Dua kali terakhir dia melihat Mouji, dia bisa merasakan bahwa Mouji telah banyak berubah. Pertama kali bertemu Mouji di Serikat Buru Cheng Yu, Mouji adalah orang asing baginya. Dia bukan lagi seonggok tepung, melainkan sebilah pisau. Namun kali ini, pisaunya sudah terhunus sepenuhnya. Sekalipun dia tidak mengerti apa arti, mengapung, dia dapat menebak bahwa itu berarti, cantik. Mouji, boleh aku bicara denganmu? Tanya Wen Man Zhu. Sebenarnya, dia sudah lama ingin berbicara dengan Mouji. Namun, sejak Mouji menciptakan formula penyembuhan sembilan kehidupan, ia telah bersembunyi di rumah Adipati Prefektur dan tidak pernah keluar. Dia juga mendengar dari ayahnya bahwa Mouji memberikan formula sembilan kehidupan penyembuhan kepada semua orang secara gratis untuk melindungi dirinya sendiri. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Mo Sing He berubah begitu banyak setelah mengganti namanya. Atau apakah dia mengganti namanya setelah dia berganti? Mouji tersenyum acu tak acu, jika pria tampan di sampingmu tidak keberatan, aku bisa berbicara denganmu selama yang kamu mau. 34. Berdiri di samping Wen Man Zhu adalah seorang pria yang sangat tampan. Berdiri di samping Wen Man Zhu yang cantik, mereka benar-benar pasangan yang serasi. Dari aura yang dipancarkannya, Mouji tahu bahwa dia bukanlah pengikut Wen Man Zhu. Wen Man Zhu dengan tenang berkata, ini adalah pangeran kesembilan negara bagian Cheng Yu, Situpo. Ketika saya datang ke sini, saya bekerja sama dengannya. Jadi dia adalah putra kesembilan Situkian. Jika dia punya kesempatan di masa depan, dia pasti akan kembali ke Situkian untuk membalas dendam. Karena Situkian, Mouji tidak memiliki kesan yang baik tentang Situpo ini. Situpo dengan anggun mengepalkan tinjunya ke arah Mouji, aku sudah lama mendengar nama besar penyuling obatmu. Sekarang setelah aku bertemu denganmu hari ini, kau memang seekor naga di antara manusia. Mouji terkeke, pangeran kesembilan, kata-katamu agak tidak pantas. Situpo sedikit terkejut. Menurut naskah normal, dia, sebagai pangeran kesembilan, seharusnya menyapa Mouji dengan begitu tenang. Bahkan jika Mouji tidak membalas salamnya, dia seharusnya tidak berbicara seperti itu, kan? Oh, saya ingin bertanya pada ahli narkoba Mouji di mana kata-kata saya yang tidak pantas. Situpo mempertahankan sikap anggunnya sambil bertanya sambil tersenyum. Wen Man Zhu juga memandang Mouji dengan kaget. Dia tidak mengerti mengapa Mouji menyinggung pangeran kesembilan tanpa alasan. Mouji mencibir dalam hatinya. Orang lain mungkin berpikir bahwa klan Situ Anda adalah bosnya, tetapi di mata saya, klan Situ Anda hanyalah musuh yang cepat atau lambat akan saya selesaikan. Wang Situ kian dari negara bagian Cheng Yu pasti berada di balik keruntuhan klanmu. Karena cepat atau lambat mereka akan menjadi musuh, tidak perlu berpura-pura beradab. Terlebih lagi, ketika Mouji melihat Wen Man Zhu dan Situpo berdiri bersama seperti pasangan yang sempurna, dia merasa tidak bahagia. Wanita itu pelin-pelan, dan laki-laki bermarga Situ bukanlah orang baik. Pangeran kesembilan, pertama-tama, aku bukanlah seorang alkemis. Semua orang tahu bahwa obat sembilan kehidupan yang kuambil adalah warisan dari leluhurku. Jangan menyanjungku di permukaan, tetapi pada kenyataannya, kau mencoba membiusku. Kedua, saya laki-laki, jadi saya tidak bisa mengatakan saya burung Phoenix. Ketiga, hanya raja biasa yang disebut naga. Jika aku naga, maka aku akan menjadi raja negara Cheng Yu. Kata-kata ini agak memalukan. Saya tidak percaya pangeran kesembilan menginginkan saya menjadi raja negara Cheng Yu. Mouji begitu asyik berbicara hingga ia lupa kalau burung Phoenix sebenarnya adalah jantan. Wen Man Zhu mengerutkan bibirnya. Dia tidak mengatakan apa-apa, juga tidak membantah celah dalam kata-kata Mouji. Ekspresi Situpo agak tidak enak dipandang. Mengapa ayahnya tidak membunuh orang ini saat itu? Sayangnya, ini bukanlah tempat di mana dia, pangeran kesembilan, memiliki keputusan akhir. Bahkan jika dia ingin membunuh Mouji, dia tidak dapat melakukannya. Momong-ngomong, pangeran kesembilan, menurutku kau mirip seseorang yang kukenal. Mouji melihat bahwa ekspresi yang awalnya tenang dan kalem telah berubah menjadi buruk, dan hatinya langsung dipenuhi dengan kegembiraan. Setelah itu, dia terkekeh dan berkata. Situpo mengerutkan kening, dia punya firasat bahwa Mouji tidak akan mengatakan hal baik. Wen Man Zhu juga mengerutkan alisnya. Mouji di depannya tampak semakin asing baginya. Mouji terkekeh dan berkata, metode tercelah orang itu sangat mengesankan, dan dia mempunyai julukan, pria tercelah. Dia adalah seorang yang sangat, genleman, dan dia juga seorang pemimpin sebuah sekte. Seni ilahi awan ungu yang dia kembangkan bahkan lebih tak tertandingi. Pangeran kesembilan, yang hendak pergi, menghentikan langkahnya dan bertanya dengan heran, pemurni obat Mou, benar-benar ada senior yang ahli seperti itu. Saudara Mou, bolehkah saya tahu nama senior itu? Lalu, teknik kultifasi dao abadi macam apa seni ilahi matahari falet itu? Apakah itu teknik pedang yang tiada taraf? Si Tupo awalnya akan berpartisipasi dalam konferensi Gerbang Dewa Musim Semi. Sekarang setelah dia mendengar bahwa Mouji mengenal seorang ahli seperti itu, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Adapun apakah Mouji berbohong, dia tidak meragukannya sama sekali. Kakek Mouji, Mo Tian Cheng, adalah orang yang sangat kuat. Wajar saja jika orang seperti itu berteman dengan para ahli. Mouji menghela nafas dan berkata, pria tercela, yang kuat ini bernama Yue Bukun. Saat pertama kali melihat Pangeran ke-9, aku merasa bahwa dia dan Pangeran ke-9 adalah tipe orang yang sama. Aku tidak tahu apakah seni Dewa Matahari Ungu adalah teknik tercela yang tiada taraf, tetapi Tuan Tercela ini adalah orang yang sangat berani. Setelah dia mengolah seni Dewa Matahari Ungu, dia benar-benar menggunakan tekad dan keberaniannya untuk membuang tekniknya sendiri, dan berubah menjadi teknik tercela yang lebih kuat. Tidak, itu sebuah kodeks. Saya rasa saya tidak punya keberanian dan kemauan untuk melakukan hal itu. Pada saat ini, si Tupo benar-benar melepaskan kesombongannya, dan membungkuk kepada Mouji, bolehkah aku bertanya kodeks senior Yue berubah menjadi apa? Mouji menjadi pucat karena ketakutan saat dia melihat ke arah si Tupo dan berkata, Pangeran ke-9 memang hebat. Aku bahkan belum mengatakan apapun dan kau sudah tahu bahwa itu adalah sebuah naskah kuno. Benar sekali, itu adalah kodeks Bunga Matahari. Sayangnya, senior itu tidak ada di sini. Jika pria tercela itu ada di sini, dia pasti akan memberikan kodeks Bunga Matahari kepada Pangeran ke-9. Karena pada titik ini, Mouji tiba-tiba berhenti. Kali ini, bukan hanya Pangeran ke-9 si Tupo, bahkan Wen Manzu menahan napas saat dia menatap Mouji. Dia ingin tahu apa yang akan dikatakan Mouji. Setelah beberapa detik, Mouji melanjutkan, karena kalian adalah tipe orang yang sama, kalian pasti akan saling menghargai. Ah, sayang sekali aku tidak tertarik untuk mempelajari teknik itu. Dulu, aku hanya melihat delapan kata di sampulnya. Dari delapan kata di sampulnya, saya hanya ingat enam di antaranya. Namun, tidak ada yang perlu disesali. Bagaimanapun, saya adalah manusia fana dengan akar fana. Kodeks itu tidak cocok untuk manusia fana seperti saya. Saya memiliki tujuh emosi dan enam keinginan. Bagaimana mungkin saya bisa menyerahkan hidup saya sebagai manusia biasa demi berkultifasi? Apa kata-kata itu? Kata si Tupo tiba-tiba. Mouji menatap si Tupo dengan serius dan berkata, untuk mengembangkan teknik dewa, seseorang harus terlebih dahulu. Aku hanya mengingat enam kata ini. Aku pergi. Setelah mengatakan itu, Mouji menoleh ke arah Wen Manzu dan berkata, Nona Wen, tiba-tiba aku tidak tertarik untuk ngobrol panjang lebar denganmu. Tekanannya terlalu besar. Selamat tinggal. Melihat sosok Mouji yang menghilang, ekspresi si Tupo berubah beberapa kali. Setelah beberapa saat, dia berkata kepada Wen Manzu, Mouji, saudaramu ini benar-benar riang. Dia tidak merasa tertekan karena akar fananya. Saat itu, ketika saya mengetahui bahwa akar spiritual saya tidak begitu baik, saya merasa sangat buruk. Lagi pula, kalian adalah teman lama. Senang sekali kalian bisa mengobrol lebih banyak. Aku akan pergi ke restoran dulu. Mouji, mengapa kamu tidak mengobrol lebih jauh? Melihat Mouji kembali, Ding Buer bertanya sambil tersenyum. Orang-orang dengan jalan yang berbeda tidak dapat membuat rencana bersama-sama. Mouji menjawab dengan acuh-ta'acuh dan mulai membantu menarik tenda. Terlalu banyak orang yang menuju Chang Luo. Mereka yang tidak memiliki tempat tinggal seperti Mouji, mendirikan tenda di tepi pantai. Ungkapan yang sangat bagus, orang-orang dengan jalan yang berbeda tidak dapat membuat rencana bersama. Saudara ini benar-benar mengatakannya dengan baik. Suara hangat terdengar. Seorang pria berjanggut membawa tas kulit binatang berjalan mendekat. Di belakang pria ini ada seorang wanita muda yang sangat menawan. Jika Wen Manzu adalah apel hijau, wanita muda ini akan menjadi apel matang yang lebih menarik. Kalau saja tidak karena hembusan angin kencang dan debu yang menempel padanya, wanita muda ini pasti lebih terlihat seperti orang yang mewah. Pria berjanggut itu mengepalkan tangannya ke arah Mouji, Aku Yuan Zenyi dan ini temanku, BB11. Setelah mendengar kata-kata Anda tadi, saya sangat setuju dengan Anda. Jika Anda tidak keberatan, saya punya anggur yang enak di sini. Mari kita minum bersama. Mouji tertawa, tentu saja aku tidak keberatan. Aku Mouji dan ini temanku, Ding Buer. Sekarang tenda sudah didirikan, silakan masuk. 35. Yuan Zenyi tidak membual. Anggur yang dibawanya memang anggur yang baik. Rasanya lembut di mulut dan memiliki sisa rasa yang tertinggal. Yang lebih berharga adalah ada sedikit rasa mabuk di tubuh. Meridian Mouji yang terbuka ternutrisi oleh anggur, dan seluruh tubuhnya terasa sangat nyaman. Ini memang anggur yang enak. Minum seteguk membuatku merasa rileks. Mouji berseru dengan kagum. Dia menduga ada ramuan spiritual di dalam anggur, jika tidak, dia tidak akan memiliki perasaan nyaman seperti itu. Ketika Yuan Zenyi mendengar Mouji memuji anggurnya, dia berkata dengan bangga, Saudara Mou benar-benar seseorang yang memahami anggur. Saya menggunakan buah spiritual dalam anggur ini. Saya berasal dari negara bagian Changyan. Tahun itu, saya tidak sengaja memasuki hutan kabut guntur. Tanpa diduga, saya mendapat untung dari kesialan dan memperoleh sejenis buah roh. Akhirnya, saya membuat sepuluh botol anggur, dan ini yang terakhir. Tapi anggur ini sangat kuat, hahaha. Saat Mouji mendengar ini, dia tahu bahwa Yuan Zenyi adalah orang yang jujur. Secangkir anggur yang diseduh dari buah rohani semacam itu sangat berharga, tetapi tidak dapat dibeli. Namun, karena Yuan Zenyi menyukai apa yang dia katakan, dia dengan santai mengeluarkannya dan meminumnya. Aku benar-benar malu. Kita hanya bertemu secara kebetulan, tapi aku sudah minum anggur enak milik Saudara Yuan. Mouji tiba-tiba teringat pada negara bagian Changyan. Bukankah dialah yang memulai perang dengan negara Chengyu? Namun, Mouji tidak peduli. Dia tidak merasa memiliki negara bagian Chengyu. Yuan Zenyi terkekeh, Saudara Mo, Anda memperlakukan saya seperti orang luar. Seperti yang dikatakan Saudara Mo, mereka yang menempuh jalan berbeda tidak dapat membuat rencana bersama. Kakak Mo dan aku merasa seperti teman lama saat kami bertemu. Tidak perlu membicarakan tentang sebotol anggur belaka, bahkan barang terbaik pun tidak akan bisa dibandingkan dengan perasaan seperti teman lama pada pandangan pertama. Bagus, tidak peduli seberapa bagusnya sesuatu, tetap saja tidak sebaik teman lama pada pandangan pertama. Ayo, kakak Zenyi, bibi sebelas, buer, kita minum secangkir lagi. Hati Mouji terasa tenang. Sejak ia dihianati oleh kekasihnya dan terlahir kembali, ini adalah pertama kalinya ia merasa begitu riang. Mereka berempat mengangkat cangkir anggur mereka dan menghabiskannya dalam satu tegukan. Bahkan ketika dia telah membuka meridian pertamanya, dia hanya merasakan semacam kegembiraan dan kegembiraan yang tak terlukiskan. Namun, itu bukanlah hal yang tanpa beban. Pada saat ini, ia merasa benar-benar tanpa beban, rasa rileks dan bebas yang sesungguhnya. Menjelang akhir, Mouji tidak bisa menahan diri untuk tidak bernyanyi dengan keras. Berapa banyak teman yang dapat dimiliki seseorang di dunia ini? Berapa banyak persahabatan yang bertahan? Mari berjabat tangan saat kita berpisah hari ini. Persahabatan selalu ada di hatimu dan hatiku. Mari kita berpisah hari ini. Kita akan bersama lagi di masa depan. Bahkan jika kita tidak bisa bertemu. Dan selalu menjadi teman. Gunung 10.000 Li. Jauh dari satu sama lain. Tidak perlu bertemu. Dan, dia tahu. Persahabatan tidak pernah berubah. Awalnya, Mouji bernyanyi sendiri. Kemudian, Yuan Zenyi dan yang lainnya ikut bernyanyi. Wen Manzu berdiri di luar tenda Mouji, mengerutkan kening. Dia tidak menyukai kenyataan bahwa Mouji dan Yuan Zenyi sedang minum-minum dan berbicara dengan suara keras bersama-sama. Bagaimanapun, Mouji dulunya adalah seorang raja prefektur kecil. Bahkan jika dia kehilangan status raja prefekturnya, dia seharusnya tidak jatuh serendah itu. Jika hal ini terus berlanjut, Mouji tidak akan pernah bisa keluar dari kerumunan. Kalau saja bukan karena rasa bersalah di hatinya, dan keinginannya untuk menolong Mouji, dia pasti sudah lama berbalik dan pergi. Mungkin bahkan dia sendiri tidak menyadari bahwa dia mempunyai motif lain untuk datang ke sini, yaitu untuk membantu Situpo mencari tahu lebih banyak tentang asal-usul si sampah bangsawan. Namun saat dia mendengar Mouji menyanyikan, Persahabatan abadi, dia tercengang. Dia sudah lama bersama Mouji, jadi dia mengenal Mouji dengan sangat baik. Namun, dia tidak tahu bahwa Mouji memiliki bakat musik seperti itu. Suaranya sangat manis, dan ada sedikit ketulusan di dalamnya. Kak Mo, lagu ini sangat bagus. Aku menyukainya. Tidak peduli seberapa jauh kita melangkah, Persahabatan kita tidak akan pernah berubah. Wajah BB Eleven benar-benar merah, dan dia berjalan ke arah Mouji seperti seorang laki-laki. Dia meraih lengan Mouji dan berkata dengan keras. Yuan Zengi juga berdiri dan mengangkat cangkir anggurnya. Lagu itu memang bagus. Aku juga menyukainya. Sayang sekali, lagu itu tidak menggunakan anggur. Kalau tidak, lagu itu akan sempurna. Ayo, kita minum. Mouji juga berdiri, tubuhnya berbau alkohol. Dia meneguk anggur dalam cangkirnya dalam sekali teguk dan berkata dengan keras, Kalau begitu, biar aku menyanyikan satu lagu lagi. Hari kemarin telah berlalu, dan tidak akan pernah kembali. Kebahagiaan lebih mahal dari apapun juga. Apa yang sudah dilakukan tidak dapat dibatalkan. Ketika bunga persik layu, muncullah bunga mawar. Hidup selalu disertai angin dan hujan. Pergi ke pesta dengan riang dan tidak terkendali, dan pulang dalam keadaan mabuk. Aku tidak akan menyesali masa lalu. Perlahan alamilah. Saat ini, teman adalah anggur yang paling berharga. Segera isi cangkirnya dan minumlah. Bernyanyilah dengan keras. Teman baik, teman yang ramah, malam ini adalah malam yang bahagia. Itu juga mengajariku untuk menghargai bahu seorang teman. Matahari selalu bersinar setelah badai. Marilah kita angkat kepala dan belajar untuk menjadi kuat. Bagaikan anggur kental milik seorang sahabat, membakar hatiku. Hangatkan aku. Jangan khawatir tentang apapun. Hari ini kita di sini untuk bertemu. Mengisi cangkir dengan penuh kasih sayang. Waktu berlalu seperti air. Siapa yang peduli siapa yang siapa kemarin. Karena Mouji sedang mabuk, suaranya yang liar dan serak menyebabkan Wen Manzu, yang berada di luar tenda, benar-benar terpana. Dibandingkan lagu sebelumnya, dia merasa lebih menyukai lagu ini. Setiap kata yang diucapkannya seakan menusuk hatinya, membuat darahnya mendidih. Ia tak sabar untuk masuk dan minum bersama mereka. Apakah ini perasaan teman? Dia juga punya teman sendiri. Pangeran ke-9 negara bagian Cheng Yu, Si Tupo, General nomor 1 negara bagian Cheng Yu, Zhao Feihu, Putra Zhao Pu, Putra Kementerian Ritus Yao Kang, Yao Bingzen, dan Zhao Su yang sedikit munafik. Siapa di antara mereka yang bukan merupakan bakat luar biasa? Siapa di antara mereka yang bukan merupakan pahlawan muda dengan masa depan cerah? Tetapi mengapa dia merasa bahwa dia tidak akan pernah bisa menemukan perasaan seperti ini dari orang-orang ini. Misalnya, kali ini, jika Si Tupo tidak tahu bahwa Mouji mengetahui lokasi buku petunjuk bunga matahari yang berharga, akankah dia memujuknya untuk datang dan mengobrol dengan Mouji? Bagus, bagus, saudara Mou, aku suka lagu ini. Cepat, isi cangkirnya dan bernyanyilah dengan keras. Sahabat baik, sahabat baik, malam yang sangat menyenangkan. Lagu ini juga mengajarkanku untuk menghargai pundak sahabat-sahabatku. Yuan Zeni bernyanyi bersama Mouji. Setelah menyanyikan dua baris, Ding Buer dan BB Eleven ikut bernyanyi. Yuan Manzu berdiri lama di luar tenda. Akhirnya, dia menyerap pada gagasan untuk memasuki tenda. Jika bukan karena kejadian hari ini, dia tidak akan pernah tahu bahwa Mouji sangat berbakat. Dua lagu yang dinyanyikannya dengan santai sudah cukup membuat darahnya mendidih. Dia mau tidak mau ingin bergabung dan bernyanyi bersamanya. Setelah berjalan cukup lama, ketika nyanyian tidak lagi terdengar, Yuan Manzu perlahan menundukkan kepalanya. Dia tahu bahwa tidak peduli seberapa bagus nyanyian Mouji, dia dan Mouji adalah orang-orang dari dua dunia yang berbeda. Jika Mouji memiliki akar spiritual, dia mungkin akan memikirkan cara untuk membantunya. Sayangnya, Mouji tidak memiliki akar spiritual. Begitu dia bergabung dengan sekte abadi dan mulai berkultivasi, dia dan Mouji mulai menjauh. Biarkan masa lalu berlalu. Di masa depan, jika saya berhasil dalam kultivasi dan masih bisa melihatnya, saya akan memberinya kekayaan. Atau saya akan membantunya mewujudkan mimpinya dan mengembalikan prefektur Kin Utara kepadanya. Seolah-olah dia sedang mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu dan mencari alasan untuk meninggalkan Mouji. Wen Manzu bergumam pada dirinya sendiri saat dia masuk ke restoran. 36. Ketika Mouji terbangun, dia tidak melihat Yuan Zenyi dan BB-11. Bahkan Ding Buer tidak ada di dalam tenda. Setelah semalam minum, kepalanya tidak sakit sama sekali. Malah, dia merasa sangat rileks. Jelaslah bahwa anggur yang dibawakan Yuan Zenyi benar-benar enak. Mungkin karena tercekik dan tertekan dalam jangka waktu lama yang dia rasakan, dia bisa benar-benar rileks dan istirahat total. Mouji sangat berterima kasih kepada Yuan Zenyi dan BB-11. Mereka berdua adalah orang-orang yang bisa menjadi temannya. Dia membuka tas itu tak jauh dari situ. Solusi pembukaan saluran masih ada di sana. Mouji yang santai berdiri, mengambil salah satu botol kaca dan meneguknya sekaligus. Ia merasa kondisinya saat ini sangat baik. Sebelumnya, setelah membuka meridian pertama, ia tidak melanjutkan membuka meridian kedua karena takut kondisinya tidak baik. Pada saat itu, tubuhnya sedang rileks dan merupakan saat yang terbaik untuk meminum larutan pembuka saluran. Garis api lain muncul di tubuhnya. Mouji dapat dengan jelas merasakan meridian kedua terbuka. Benar saja, Mouji mengepalkan tangannya rat-rat dan rileks sepenuhnya. Jika efek dari solusi ini dapat dipertahankan, bukankah dia akan menjadi seorang jenius yang tiada taranya? Dua jam kemudian, efek larutannya hilang. Sama seperti meridian pertama, meridian kedua juga diblokir. Berdasarkan pengalamannya sebelumnya, Mouji sangat tenang. Dia sangat jelas bahwa solusi pembukaan saluran saja tidak cukup untuk membuka meridian. Apa yang perlu dia lakukan sekarang adalah menemukan dano petir yang sama seperti sebelumnya dan menggunakan petir untuk membuka meridian. Meskipun cara ini kejam terhadap dirinya sendiri, tetapi cara ini sangat efektif. Mengenai petir di langit, Mouji tidak berniat mencobanya. Jika dia melakukannya, dia mungkin akan mati hanya karena satu sambaran petir. Sayangnya dia tidak memiliki teknik budidaya. Jika dia memiliki teknik kultivasi, dia pasti tidak perlu menanggung rasa sakit saat membuka meridian. Mouji, kamu sudah bangun. Cepat mandi. Ayo pergi ke pasar yang tersebar. Dingbuer berlari masuk dengan penuh semangat. Pasar yang tersebar. Mouji bertanya dengan ragu. Dingbuer terkeke, kamu mungkin tidak mengetahuinya. Aku baru mengetahuinya ketika saudara Zenyi membawaku ke sana. Pasar tersebar merupakan pasar sementara yang sewaktu-waktu dapat bubar. Kali ini, banyak orang berkumpul di sini untuk pergi ke ibu kota kekaisaran, Changluo. Banyak orang yang ingin membeli barang, dan banyak orang yang ingin menjual barang, sehingga dibentuklah pasar sementara. Saat kapal menuju Changluo berangkat, pasar akan berakhir. Saya pasti harus pergi dan melihatnya. Di mana saya harus mandi sekarang. Mouji berkata dengan tergesa-gesa. Ini adalah kesempatan sempurna baginya untuk memperluas wawasannya. Banyak orang yang menuju ke ibu kota kekaisaran adalah orang-orang yang pernah berkultivasi sebelumnya. Mungkin dia akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang budidaya di pasar yang tersebar. Dingbuer menunjuk ke arah laut di depan mereka. Bukankah itu daerah yang jarang penduduknya? Mouji menatap Dingbuer, air lautnya asin dan pahit. Kamu ingin aku mandi di sana? Dingbuer tertawa, siapa yang memberitahumu bahwa air laut pasti pahit? Ini adalah laut air tawar. Tidakkah kamu melihat banyak orang mandi di tepi pantai? Laut air tawar. Mouji tidak tahu apakah ada laut air tawar di bumi, setidaknya dia belum pernah mendengarnya. Namun, dia segera mengesampingkan pertanyaan-pertanyaan ini. Alam semesta sangat luas, dan terdapat banyak planet. Terlalu banyak hal yang tidak diketahui manusia. Setengah jam kemudian, Mouji dan Dingbuer tiba di pasar. Meski disebut pasar, bagi Mouji tempat itu lebih seperti tempat pertemuan. Sejauh mata memandang, ada arus manusia yang padat di mana-mana. Tempat itu ramai dengan orang-orang yang berteriak dan menjajakan dagangan mereka. Mouji, apakah kamu melihatnya? Ada banyak tumbuhan spiritual yang tidak dapat kita lihat sebelumnya. Tentu saja harganya juga sangat mahal. Yang termurah berharga beberapa ratus koin emas, dan yang lebih baik berharga puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu koin emas. Saya baru saja melihat buah penglihatan jernih. Saya mendengar bahwa itu adalah ramuan spiritual yang cukup bagus. Pemilik kios menawarkan 500 ribu koin emas. Ada di sana. Lihat? Masih ada orang yang berkerumun di sana. Saya kira belum terjual, kata Ding Buer sambil menunjuk ke arah kerumunan. Ayo kita lihat. Mouji bergegas mendekat. Setelah menerobos kerumunan bersama Ding Buer, Mouji melihat seorang pria dengan ekspresi kejam di wajahnya. Di depan pria ini ada sebuah batu persegi besar. Di tengah batu persegi itu ada botol kaca transparan. Di dalam botol kaca itu ada buah seukuran kepalan tangan bayi. Buah ini berkilau dan bening bagaikan kristal. Jika bukan karena daun pada buahnya, ia akan mudah terabaikan. Teman, harga yang Anda minta sebesar 500 ribu koin emas terlalu keterlaluan. Saya menawarkan 200 ribu koin emas. Ini sudah merupakan harga tertinggi yang bisa saya tawarkan. Yang berbicara adalah seorang pria dengan punggung bungkuk. Tampaknya dia tidak terlalu tua. Pria jahat dengan clear side fruit tidak mengucapkan sepatah katapun. Seolah-olah dia tidak mendengar harganya. Bisa atau tidak, katakan sesuatu. Nada bicara si bungkuk itu menjadi lebih serius. Tatapan pria kejam itu tertuju pada punggung bungkuk. Kamu membutuhkan waktu hampir satu jam untuk menaikkan harga dari 150 ribu koin emas menjadi 200 ribu koin emas. Kamu bisa perlahan menaikkan harganya. Jangan tanya aku apakah aku bisa atau tidak. Aku tidak akan melakukannya menjualnya dengan harga kurang dari 500 ribu koin emas. Mauji telah membaca banyak buku di Dan Handruck Refinery. Dia cukup berpengetahuan. Dia belum pernah melihat sesuatu seperti clear side fruit di perpustakaan Dan Handruck Refinery. Dari namanya, tampaknya buah ini ada hubungannya dengan buah clear side. Si punggung bungkuk mencibir, jika clear side fruit dimurnikan menjadi clear side pill, buah itu bisa dijual seharga 500 ribu koin emas. Meskipun buah ini tidak dapat digunakan untuk memurnikan pill, buah ini tetap dapat memperbaiki penglihatan seseorang. Namun, efeknya akan sangat berkurang. Sobat, apakah kamu yakin bisa mengolah buah penglihatan jernih ini menjadi pill penglihatan jernih? Atau apakah Anda yakin di sini ada orang yang ingin membeli clear side fruit untuk pill clear side? Seseorang harus puas dengan apa yang mereka miliki. Saya mendengar bahwa setelah mengkonsumsi buah ini, penglihatan seseorang dapat ditingkatkan hingga seseorang dapat melihat dengan jelas dalam jarak 100 meter di malam tanpa bulan. Ding Buer berbisik ke telinga Mouji. Mouji menarik napas dalam-dalam. Mengkonsumsi buah bisa meningkatkan penglihatan seseorang sedemikian rupa. Buah ini pastinya bernilai lebih dari 500 ribu koin emas. Jika dia memiliki 500 ribu koin emas, dia bahkan tidak akan menawar dan akan langsung membeli buahnya. Mouji tiba-tiba teringat bahwa ia membawa ramuan spiritual. Itu adalah rumput api berdaun dua. Sebelumnya, ia memperoleh tiga tangkai rumput api berdaun dua. Dua tangkai ia berikan kepada Han Ning dan satu tangkai ia simpan sendiri. Namun, dia tidak tahu untuk apa rumput api berdaun dua itu. Apakah nilainya sama dengan Clear Side Fruit? Itu tidak benar. Karena buah penglihatan jernih sangat berharga, mengapa orang jahat itu menjualnya? Terlebih lagi, dia menjualnya dalam perjalanan ke ibu kota Kekaisaran. Jika dia pergi ke ibu kota Kekaisaran, bukankah itu akan lebih berharga? Jalan ini sebagian besar terdiri dari pelayan. Siapapun yang bisa mengeluarkan 200 ribu koin emas sudah dianggap sangat mengesankan. Saya ingin buah ini. Saya tidak punya banyak koin emas. Suara lain terdengar. Setelah itu, sebuah kekuatan yang kuat mendorong Mouji dan Ding Buer ke samping. Sebuah jalan muncul di tengah kerumunan dan seorang pria dengan pedang panjang di punggungnya berjalan mendekat. Mouji melihat sebuah pedang kecil yang disulam dengan benang emas di sudut jubah pria itu. Tuan Abadi, apakah kamu dari Sekte Pedang Kuno? Pria kejam itu tiba-tiba bertanya dengan nada bersemangat. Pria dengan pedang panjang di punggungnya mengangguk, benar. Nama saya Fei Kei Chang dan saya adalah murid dari Sekte Pedang Kuno. Ketika pria kejam itu mendengar ini, dia buru-buru dan hati-hati meletakkan botol kaca itu ke tangan pria itu. Dengan suara gemetar, dia berkata, Junior Yan An telah mengagumi Sekte Pedang Kuno sejak lama. Saya akan memberikan buah penglihatan jernih ini kepada Senior Fei. Saya hanya meminta. Fei Kei Chang melambaikan tangannya dan menyelap perkataan pria jahat itu, Saat kita sampai di Chang Luo, aku bisa memberimu koin emas. Saya tidak memiliki kekuatan sebesar itu untuk menjamin masuknya Anda ke dalam Sekte Pedang Kuno. Jelas, dia tahu apa yang diinginkan Yan An dan menghentikannya terlebih dahulu. Yan An buru-buru berkata, Junior tidak perlu menjadi murid resmi. Saya akan puas bahkan jika saya adalah murid luar atau murid layanan dari Sekte Pedang Kuno. Mo Wu Ji akhirnya mengerti. Orang ini datang ke sini untuk mengambil Clear Side Fruit sebagai hadiah kepada murid Sekte tersebut. Motifnya adalah untuk memasuki Sekte tersebut. Akar spiritual orang ini mungkin tidak begitu hebat dan dia tahu bahwa tidak ada peluang untuk memasuki gerbang abadi musim semi. Orang ini benar-benar licik. Dia tidak mengeluarkan Clear Side Fruit untuk dijual demi uang. Tetapi bagaimana Yan An tahu bahwa seorang murid dari Sekte Pedang Kuno akan datang? Benar saja, tidak peduli murid Sekte mana yang datang, dia seharusnya mengatakan hal yang sama. Itu tidak benar. Bagaimana jika orang kaya dari gerbang abadi musim semi membeli buah penglihatan jernihnya sebelum muridnya datang? Fai Ke Chang menganggupkan kepalanya dan dengan santai mengeluarkan token kayu dan memberikannya kepada Yan An, ini adalah token kayu saya. Ketika Anda mencapai Chang Luo, Anda dapat melapor ke kantor perekrutan murid layanan Sekte Pedang Kuno. Ya, Tuan Abadi. Di bawah tatapan iri orang banyak, Yan An menyimpan token kayu itu. 37. Ketika kerumunan itu bubar, Ding Buer menghela nafas di samping Mo Wu Ji. Huh, aku akhirnya mengerti mengapa Nona kecil ingin kita membantunya menemukan rumput api berdaun dua. Dia pasti ingin memberikannya kepada seorang guru abadi. Wu Ji, kalau saja kamu menyimpan satu untuk dirimu sendiri. Mungkin saat kita sampai di Chang Luo, Anda bisa menjadi murid pelayan. Mo Wu Ji terkeke dan berkata dengan lembut, aku memang menyimpannya, tapi nilai rumput api berdaun dua tidak setinggi buah penglihatan jernih. Jika ramuan spiritual tingkat rendah manapun dapat menjadikan seseorang sebagai murid pelayan, maka akan ada terlalu banyak murid pelayan. Ding Buer menganggup, itu benar. Saya ingin nomor 17. Saya menawar 20 koin emas. Nomor 17, saya menawar 23 koin emas. Keributan terdengar. Mo Wu Ji melihat ke sana dengan curiga dan bertanya, apakah ada lelang yang sedang berlangsung di sana? Apa itu? Ding Buer berkata, disanalah tempat di mana budak-budak wanita dijual. Sejujurnya, budak-budak wanita itu lebih cantik dari yang lain, dan mereka semua belum menikah. Mereka secara khusus diangkut ke sini untuk dijual kepada para jenius yang berpartisipasi dalam konferensi Gerbang Abadi Musim Semi. Mo Wu Ji bertanya dengan ragu, bukankah dikatakan bahwa para jenius yang berpartisipasi dalam konferensi Gerbang Abadi Musim Semi hanya dapat membawa empat pelayan. Jika mereka menjual budak perempuan, bagaimana mereka bisa membawa mereka ke kapal? Kau tidak mengerti. Masih ada beberapa hari lagi sebelum kita berangkat. Anak-anak orang kaya itu berpartisipasi dalam konferensi Gerbang Dewa Musim Semi, jadi wajar saja jika mereka tidak bisa membawa wanita manapun untuk tidur bersama mereka. Mereka tinggal di tepi pantai tanpa hiburan apapun, jadi mereka butuh seseorang untuk menemani mereka. Para budak perempuan itu sebenarnya dibeli untuk mereka gunakan selama beberapa hari. Apakah kau ingin melihatnya? Ding Buer terkekeh. Lupakan. Mo Wu Ji menggelengkan kepalanya. Dia sangat marah terhadap perdagangan perempuan, namun dia tidak berdaya untuk menghentikannya. Mengapa repot-repot melihatnya? Selamat kepada sobat ini karena telah mendapatkan nomor 17 dengan harga 25 koin emas. Yang selanjutnya dijual adalah nomor 26. Semuanya? Harap diperhatikan. Angka 26 pun tak kalah dengan angka 17. Malah lebih cantik lagi. Nomor 26 punya nilai jual lain yang mungkin belum Anda ketahui. Dia berasal dari klan kerajaan Kin Utara. Kudengar dia adalah keturunan klan Mo dari klan kerajaan Kin Utara. Mo Wu Ji tiba-tiba berhenti dan menoleh untuk melihat para budak wanita yang sedang dilelang. Tangannya sudah terkepal rat. Meskipun jiwanya bukan milik klan raja prefektur Kin Utara, darahnya masih milik raja prefektur Kin Utara. Selanjutnya, nama keluarganya adalah Mo. Kali ini, Ding Buer tidak perlu berbicara. Mo Wu Ji sudah bergegas mendekat. Ding Buer tentu saja tahu latar belakang Mo Wu Ji. Melihat ekspresi marah Mo Wu Ji, dia khawatir Mo Wu Ji akan melakukan kesalahan, jadi dia segera mengejarnya. Wu Ji, kamu tidak boleh main-main di sini. Kalau tidak, mereka bisa menghancurkan kita seperti semut. Ding Buer meraih lengan Mo Wu Ji dan berkata dengan cemas. Mo Wu Ji berkata dengan sungguh-sungguh, aku akan melakukannya. Aku akan membayar 35 koin emas, teriak seorang pria yang terlihat seperti melon musim dingin yang pendek. Bisa menguji keturunan pangeran kerajaan, pasti menyenangkan. Aku akan membayar 40 koin emas. Suara kasar lainnya terdengar. Mo Wu Ji sudah bisa melihat seorang gadis bergaun hijau dengan mata kaki yang dirantai. Mata gadis ini dipenuhi dengan kebencian dan keputus asaan. Seperti yang dikatakan pedagang gendut itu, dia adalah gadis yang sangat lembut dan cantik. Gaunnya jelas telah dirapikan, mungkin untuk dijual lebih banyak koin emas. 100 koin emas. Mo Wu Ji menarik nafas dalam-dalam dan berkata, ada bola amarah yang membara di hatinya. Ia tidak sabar untuk segera mencabut pisau tajam dari sepatu botnya, bergegas maju, dan menikam pria gendut ini hingga tewas. Rasionalitasnya mengatakan kepadanya bahwa impulsif adalah iblis. Dia hanya bisa menggunakan uang itu untuk berurusan dengan pria gendut ini. Kalau tidak, dia akan mati lebih buruk daripada pria gendut ini. Adapun orang yang ingin diselamatkannya, dia takut nasibnya akan lebih buruk. Kerumunan yang berisik itu tiba-tiba menjadi tenang. Dari awal lelang hingga saat ini, tawaran tertinggi hanya 10 koin emas. Baru saja, seseorang menaikkan tawaran dari 35 menjadi 40, yang dianggap tawaran yang sangat tinggi. Sekarang, ada orang lain yang langsung menaikkan tawaran menjadi 100 koin emas. Betapa borosnya dia. 100 koin emas cukup untuk membeli beberapa budak perempuan. Gadis ini tidak buruk. Aku akan membayar 101 koin emas. Karena mau uji menawar 100 koin emas, kerumunan menjadi sunyi. Sekarang seseorang tiba-tiba menyebutkan 101 koin emas, itu bahkan lebih tiba-tiba. Kerumunan sudah kacau, dan itu hanyalah pelelangan di udara terbuka. Harga seorang budak wanita dinaikkan menjadi 101 koin emas. Sontak, seperti petasan yang dilemparkan ke kerumunan hingga menimbulkan keributan. Semakin banyak orang yang menelpon dan menawarkan harga lebih tinggi. Mau uji melihat orang yang menawar 101 koin emas. Dia memegang kipas angin di tangannya, dan rambutnya disisir hingga berkilau. Mau uji bahkan tidak mengenal orang ini, dan tidak tahu mengapa ia ingin bersaing dengannya. 1000 koin emas. Mau uji tidak berminat untuk bersaing dengan orang ini, jadi dia langsung menaikkan tawarannya sebanyak 10 kali lipat. Ketika pedagang gendut itu mendengar tawaran 1000 koin emas dari mau uji, dia begitu gembira hingga tubuhnya gemetar. Bagaimana mungkin dia tidak gembira padahal harga budak perempuan itu bahkan tidak setinggi harga budak perempuan itu. Namun, dia tetap menatap pria yang membawa kipas angin itu. Dia ingin melihat mereka berdua bersaing, sehingga dia bisa mendapatkan lebih banyak koin emas. Kerumunan di sekitarnya menjadi semakin heboh, dan mulai membuat keributan. Seorang budak wanita yang dijual seharga 1000 koin emas sungguh sulit dipercaya. Nak, kamu punya nyali untuk berani bersaing denganku untuk mendapatkan seorang wanita. 101 koin emas, jika kamu punya nyali, aku tantang kamu untuk menaikkan tawaran lagi. Pria yang membawa kipas itu tetap menyimpan kipasnya, dan menatap tajam ke arah mau uji. Mau uji bertindak seolah-olah dia tidak mendengar ancaman orang ini, dan langsung berteriak, 101 koin emas, 1 koin tembaga. Kau, pria yang membawa kipas itu mengarahkan kipasnya ke dahi mau uji. Jika tawaran mau uji sebelumnya dikatakan sebagai pamer, maka tawaran mau uji saat ini jelas merupakan tamparan di wajahnya. Dia bisa meningkatkan tawaran mau uji sebanyak 1 koin emas, tapi mau uji pasti tidak bisa meningkatkan tawarannya sebanyak 1 koin emas. Tidak, itu bukan 1 koin emas. Selama dia mengajukan tawaran, pelayan ini akan segera tutup mulut. Akan tetapi, orang ini bukan saja tidak tinggal diam, ia bahkan langsung menaikkan tawarannya sebesar 1 koin tembaga di bawah ancamannya. Ini bukan sekadar tamparan di wajahnya, melainkan tamparan di wajahnya tanpa memakai sarung tangan. Ketika pedagang gendut itu mendengar bahwa mau uji hanya menaikkan tawarannya sebesar 1 koin tembaga, wajahnya yang gendut berkedut beberapa kali, dan tatapannya tertuju pada pria yang membawa kipas. Ia berharap pria yang membawa kipas itu akan menaikkan tawarannya dengan marah. Sayangnya, dia kecewa. Pria yang membawa kipas angin itu hanya menunjuk ke arah mau uji dengan marah, dan tidak terus menaikkan tawarannya. Bahkan setelah dia memanggil tiga kali, pria dengan kipas angin itu tampaknya tidak bereaksi, dan terus menatap mau uji dengan marah. Pedagang gendut itu mengira lelaki kipas lipat itu tidak mau menaikkan harga dan takut kehilangan muka, sehingga ia sengaja melakukannya. Dia berseru, selamat, teman, karena telah mendapatkan budak keturunan kin utara ini seharga 1.001 koin emas dan 1 koin tembaga. Siapa yang bilang kalau aku tidak akan menaikkan tawaran? Aku akan menawar 2.000 koin emas. Pria dengan kipas itu menatap tajam ke arah pedagang gemuk itu. 38. Saat tawaran 2.000 koin emas diumumkan, lemak di wajah pedagang gemuk itu bergetar hebat. Saat ini, dia sangat ingin menamparkan dirinya sendiri. Mengapa dia tidak membatalkan kesepakatannya nanti? Tidak, dia pasti tidak bisa membiarkan 1.000 koin emas ini lolos begitu saja. Saat dia memikirkan hal ini, dia buru-buru berteriak, seseorang menawar 2.000 koin emas, apakah ada tawaran yang lebih tinggi? Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia merasakan sesuatu yang dingin di lehernya. Dia tanpa sadar menundukkan kepalanya dan melihat pisau putih berkilau ditekan ke lehernya. Kamu, cepat dan lepaskan. Ini adalah tempat berkumpulnya konferensi gerbang abadi musim semi, beraninya kamu melakukan tindakan kekerasan seperti itu. Pedagang gemuk itu tergagap di paru pertama kalimatnya, tetapi dia tampaknya mengerti bahwa Mouji tidak berani bergerak, dan ucapannya menjadi jauh lebih lancar. Orang yang memegang pisau di leher pedagang gemuk itu adalah Mouji. Melihat Mouji menggunakan pisau itu, banyak orang memandangnya dengan kaget. Tepat seperti yang dikatakan saudagar gendut itu, kalau dia berani menggunakan pisau di sini, berarti dia sudah terlalu tua dan ingin gantung diri. Mouji terkekeh, gendut, kamu sudah menyetujui hargaku. Ini berarti kesepakatan lisan kita sudah ada. Pada saat ini, tak seorang pun di antara kita yang dapat menarik kembali kata-kata kita. Anda juga tahu bahwa ini adalah titik kumpul konferensi Gerbang Dewa Musim Semi. Jika Tuan Abadi mengetahui bahwa Anda melakukan bisnis ilegal di sini, mengingkari janji dan mengabaikan peraturan yang ditetapkan oleh Tuan Abadi, bertindak kejam di sini, di titik kumpul Gerbang Dewa Musim Semi, tahukah Anda apa yang akan terjadi? Mouji sengaja berhenti sejenak, lalu tertawa dingin, aku khawatir kamu tidak akan punya nyawa untuk menghabiskan uang yang kamu peroleh. Aku tidak terburu-buru membunuhmu, aku hanya perlu melaporkan ini kepada Tuan Abadi di sini. Setelah itu, Mouji benar-benar menyimpan pisaunya dan memandang pedagang gemuk itu dengan pandangan meremehkan. Keringat dingin mengucur di wajah saudagar gendut itu. Jika Mouji tidak melanjutkan masalah ini, dia akan baik-baik saja. Akan tetapi, bagaimana mungkin seorang pria yang berani menawar seribu koin emas untuk seorang budak wanita tidak meneruskan masalah tersebut setelah mengalami kerugian sebesar itu. Dia hanya melihat koin emas dan melupakan bahaya yang dia hadapi. Dia jelas tidak bisa menarik kembali kata-katanya, karena ada begitu banyak orang di sini. Jika dia menarik kembali kata-katanya, dia hanya akan mati lebih cepat. Kek, maafkan aku, tadi aku membuat kesalahan. Saya dibutakan oleh uang, dan lupa bahwa kami telah mencapai kesepakatan. Senyum mengejek muncul di wajah si gendut saat dia menyerahkan rantai dan kunci milik wanita itu kepada Mouji. Dibandingkan dengan seribu koin emas, nyawanya lebih penting. Mouji mendengus, membuka rantainya, dan membuang kunci dan rantainya. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan seribu satu koin emas dan satu koin tembaga dari sakunya dan melemparkannya ke pedagang gemuk itu. Kalau saja dia tidak harus menyelamatkan gadis ini yang mungkin berasal dari klannya, dia pasti tidak akan bersikap baik padanya. Bahkan jika mereka ingin membelinya, mereka hanya akan membayar paling banyak lima puluh hingga seratus koin emas. Namun, Mouji tidak mempermasalahkannya. Sejak dia melihat si gendut ini mencoba menjual seorang gadis dari klan Wang Prefektur Kin Utara, dia tidak berniat membiarkan si gendut ini pergi begitu saja. Pria dengan wajah kipas kertas itu berubah muram, tapi dia tidak berani menentang peraturan konferensi gerbang abadi musim semi. Dia hanya bisa menyaksikan Mouji membawa gadis itu pergi dari pedagang gemuk itu. Pedagang gendut itu buru-buru berkata kepada lelaki yang membawa kipas lipat itu dengan rendah hati, Tuan, saya punya yang lebih bagus lagi di sini. Nomor 31 tidak hanya cantik, dia juga ahli dalam semua jenis musik. Kalau soal melayani orang, nomor 31 adalah yang terbaik yang saya punya di sini. Apakah begitu? Gendut, kamu punya yang lebih bagus lagi. Mengapa kamu tidak memanggil mereka lebih awal? Saya ingin nomor 31 juga. Saya menawar seribu koin emas. Mouji bahkan tidak menunggu pria yang memegang kipas kertas itu berbicara. Pria yang membawa kipas kertas itu baru saja ditampar wajahnya oleh Mouji. Satu-satunya alasan mengapa dia tidak bertindak sampai sekarang adalah karena dia waspada terhadap peraturan konferensi gerbang abadi musim semi. Sekarang Mouji telah mempermalukannya dengan nomor 31, bagaimana dia bisa kalah lagi? Ia tidak percaya bahwa seorang pelayan biasa bisa bersaing dengannya dalam hal kekayaan. Dua ribu koin emas. Pria yang memegang kipas kertas itu menatap Mouji dengan jijik, dan suaranya dipenuhi dengan arogansi. Pedagang gendut itu tercengang. Ia bahkan belum menyebutkan nomor 31, dan kedua orang ini sudah mulai menawar. Setelah itu, dia terkejut. Dia akan menghasilkan banyak uang. Tiga ribu koin emas. Mouji memanggil dengan santai. Lima ribu. Enam ribu. Sepuluh ribu koin emas. Darah pria dengan kipas kertas itu mendidih. Seorang pelayan biasa berani bersikap sombong. Mouji melihat seorang pria yang sedikit lebih tua membisikkan beberapa kata ke telinga pria itu. Darah pria dengan kipas kertas itu mulai meredah, dan matanya mulai tenang. Lumayan, kamu memang orang kaya. Aku benar-benar tidak sanggup mengambil uang sebanyak itu. Setelah itu, Mouji menarik gadis yang dibelinya, dan berkata pada dingbuer yang tertegun, Buer, ayo pergi. Pada titik ini, bagaimana mungkin pria yang memegang kipas kertas itu tidak tahu bahwa Mouji sedang menipunya. Dia sangat marah hingga urat-urat di dahinya menonjol. Dia tidak sabar untuk memerintahkan anak buahnya menguliti Mouji hidup-hidup. Sayangnya, ini bukan negaranya, dan dia tidak punya nyali untuk melakukannya. Jia Jing, bayar. Pria dengan kipas kertas itu mendengus. Dia bahkan tidak berminat untuk melihat nomor 31, dan berbalik untuk pergi. Pedagang gendut itu yang paling senang. Dengan dua budak ini, dia mendapat untung satu atau dua tahun. Mouji, si gendut itu juga bukan orang baik. Meskipun kau menipu orang menyebalkan itu, kau membiarkan si gendut itu lolos begitu saja, kata dingbuer sambil mengikuti di samping Mouji. Mouji tertawa, biarkan dia lolos dengan mudah. Keke, kita akan membicarakannya saat kita kembali. Mouji telah lama menganggap si gendut ini sebagai orang mati karena berani menjual seorang anggota klan Mouh sebagai budak. Alasan dia berani menawar dengan harga setinggi itu adalah karena dia tidak takut membayar. Aku akan menemui kakak Zenyi dan Bibi Eleven. Kalian bisa kembali dulu. Dingbuer tahu bahwa Mouji ingin mengatakan sesuatu kepada gadis itu, jadi dia berinisiatif untuk pergi. Mouji membawa gadis itu ke dalam tenda dan mendirikan tenda. Gadis itu menatap Mouji dengan waspada. Di matanya, Mouji, pria dengan kipas kertas, dan pedagang gendut itu adalah tipe orang yang sama. Mereka adalah tipe orang yang dibencinya. Siapa namamu? Mouji tidak peduli dengan kewaspadaan gadis itu, dan bertanya setelah duduk. Mouji bertanya lagi. Mouji bertanya lagi. Semua orang tahu bahwa dia berasal dari prefektur Kin Utara, Tuan Tian Cheng adalah pamanku. Ayahku dan Tuan Tian Cheng adalah sepupu. Mouji menatap Mouji dengan kaget. Lagi pula, Mouji ini sebenarnya lebih tua darinya. Secara logika, dia seharusnya menelpon bibi Mo Siangtong. Namaku Mouji. Mouji adalah kakekku. Jadi, kau seharusnya mengerti mengapa aku menyelamatkanmu. Mouji mendesah saat menjelaskan. Mo Siangtong bahkan lebih terkejut daripada Mouji ketika dia mendengar kata-kata Mouji. Dia menatap kosong beberapa saat sebelum bertanya dengan ragu, kau lah Tuan Muda. Mouji tertawa getir, apa Tuan Muda? Aku mungkin satu-satunya keturunan Tuan Prefektur Kin Utara. Tuan Prefektur Kin Utara bukan lagi milik Klan Mou kita. Seluruh tubuh Mo Siangtong mulai gemetar. Matanya memerah dan air mata mulai mengalir. 39. Keluarga Mo Luoan telah tiada, mereka semua mati, wajah Mo Siangtong dipenuhi air mata saat dia mengucapkan kalimat ini. Dia tidak bisa melanjutkan dan hanya bisa menangis tanpa henti. Itu semua sudah berlalu, luangkan waktumu. Mouji menarik Mo Siangtong dan mendudukkannya di kursi. Mouji tahu bahwa Luoan adalah ibu kota Prefektur Kin Utara. Klan Mo adalah klan Adipati Luoan. Di hadapan orang lain, dia tidak berani bertanya tentang Klan Mo, karena takut membuat mereka waspada. Namun, di hadapan Mo Siangtong, dia tentu saja tidak memiliki kekhawatiran seperti itu. Mo Siangtong terus menangis selama beberapa saat sebelum akhirnya dia berkata, empat tahun yang lalu, Klan Mo terlibat dalam pembunuhan penguasa Prefektur Kin Utara. Tunggu, Klan Mo adalah penguasa Prefektur Kin Utara. Mengapa mereka membunuh penguasa Prefektur Kin Utara? Mouji menyelah kata-kata Mo Siangtong dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Mo Siangtong menggelengkan kepalanya, empat tahun lalu, Klan Mo bukan lagi Prefektur Kin Utara. Prefektur Kin Utara sekarang menjadi klan Ju. Karena tidak ada berita tentang penguasa Prefektur Kin Utara yang asli, Ju Hui mengikuti perintah negara bagian Yu dan menuju ke Prefektur Kin Utara untuk mengurus-urusan penguasa Prefektur Kin Utara. Namun, ketika dia sedang berpatroli di gerbang kota, dia dibunuh oleh anggota keluarga cabang Klan Mo. Dia terbunuh di tempat, dan sembilan generasi Klan Mo akan dimusnahkan. Wajah Mo Uji menjadi gelap. Mengapa seorang keturunan dari klan Mo membunuh seorang penguasa Prefektur yang bertanggung jawab atas urusan penguasa Prefektur? Bukankah alasan ini terlalu buruk? Sungguh cara yang kejam untuk memusnahkan seluruh klan? Seberapa besar dendam ini? Bagaimana kamu bisa lolos? Kenapa dia tidak membunuhmu saat dia menemukanmu? Mo Uji menatap Mo Siangtong dengan bingung. Mo Siangtong berkata dengan suara sedih, tahun itu, ketika Raja Prefektur yang lama tidak kembali, ayah dan ibumu meninggalkan Luo An kepada Rao Zhou untuk meminta dekrit, berharap untuk mewarisi posisi Raja Prefektur. Namun, begitu dia pergi, tidak ada kabar. Keluarga Mo terus mengirim orang ke Rao Zhou, tetapi tidak ada kabar juga. Mendengar ini, Mo Uji akhirnya mengerti mengapa tidak ada seorang pun dari klan Mo yang datang ke Rao Zhou. Tampaknya, mereka semua terbunuh di luar kota Luo An. Keluarga Mo mungkin akan dibunuh begitu mereka pergi ke Rao Zhou. Baru setelah Zhou Hui memperoleh posisi Raja Prefektur pengganti, klan Zhou menemukan alasan untuk memusnahkan seluruh klan Mo. Empat tahun lalu, saya baru berusia lima belas tahun. Karena orang-orang dari klan Mo terus menghilang, Sang Patriark dengan tegas memerintahkan agar tidak seorang pun dari klan Mo diizinkan meninggalkan Luo An. Karena aku disukai di rumah, aku berisiko dihukum dan mengubah penampilanku untuk meninggalkan Luo An. Sebenarnya saya ingin melihat dunia luar kota Luo An. Pada hari kedua setelah aku pergi, keluarga Mo dieksekusi karena mencoba membunuh Raja Daerah. Ketika saya mendengar beritanya, saya tidak berani kembali ke Luo An lagi. Aku ingin pergi ke Rao Zhou untuk mencari ayahmu. Mo siangtong sepertinya teringat hari-harinya yang kesepian dan tak berdaya, aku mengubah penampilanku, mengambil banyak jalan memutar, mencuri, mengemis, dan bahkan memakan rumput dan dedaunan liar. Mo wuji tiba-tiba merasakan sedikit penyesalan. Sebelumnya, ketika dia menangkap gadis kecil yang mencuri barang-barangnya di jalan, dia seharusnya membantunya. Ketika dia melihat orang lain dalam kesusahan, bagaimana dia bisa tahu bahwa keluarga Mo-nya juga dalam kesusahan di luar. Setelah dua tahun, akhirnya aku diterima oleh sebuah keluarga baik hati dan menjadi gadis pelayan nona muda mereka. Sampai tiga bulan lalu, keluarga itu menyinggung seseorang. Tiba-tiba, seseorang datang ke rumah kami dan membunuh seluruh keluarga kami, hanya menyisakan saya dan anak muda dari keluarga mereka yang masih hidup. Alasan mereka membiarkan kami hidup adalah karena kami bisa dijual untuk mendapatkan sejumlah uang. Setelah itu, nona muda dan saya dijual ke rumah bordil. Pedagang gendut itu adalah mitra rumah bordil itu. Dia sangat pandai berbisnis. Dia berkata bahwa karena Gerbang Dewa Musim Semi akan segera dibuka, dia mungkin juga menjual kita kepada para tamu Gerbang Dewa Musim Semi. Setelah menjadi tamu di Gerbang Abadi Musim Semi, kita pasti akan ditinggalkan oleh laut. Dia bahkan bisa membawa kita kembali ke rumah bordil. Pak, Mo-ji membanting meja, sungguh kejam. Mo-ji tidak tahu apakah yang dia maksud adalah kekejaman pedagang gendut itu atau orang-orang yang membunuh keluarga nona muda itu. Setelah mengatakan ini, Mo-ji tiba-tiba teringat sesuatu. Oh iya, di mana nona muda itu. Namanya Jing Lengbei, nomor 31. Wu-ji, bisakah kamu memikirkan cara untuk menyelamatkannya? Mo-ji yang tong menatap Mo-ji penuh harap. Karena Mo-ji tinggal di sini, dia bisa menebak bahwa Mo-ji datang ke sini sebagai pelayan. Namun, dia tetap berharap keajaiban akan terjadi. Misalnya saja, si jenius yang membawa Mo-ji ke sini akan menghargai Mo-ji dan menyetujui permintaan Mo-ji. Kita akan membicarakan hal lain nanti. Tunggu aku di sini. Mo-ji bahkan tidak menunggu jawaban Mo-ji yang tong saat dia bergegas keluar dari tenda. Keluarga Jing telah menyelamatkan nyawa Mo-ji yang tong, jadi Mo-ji harus menyelamatkannya apapun yang terjadi. Dia takut jika dia terlambat, Jing Lengbei akan dinodai oleh si bodoh itu. Saat Mo-ji keluar, dia melihat Ding Buer di kejauhan. Dia bergegas dan menarik Ding Buer ke samping. Buer, tahukah kamu latar belakang orang yang berkompetisi denganku? Ding Buer mengira Mo-ji khawatir, jadi dia buru-buru berkata, aku sudah menyelidikinya. Orang itu adalah seorang pangeran dari negara daerah Suan Liang. Namanya Tuo Baki. Dia tinggal di restoran tempat kita baru saja keluar. Orang itu memiliki temperamen yang sangat buruk. Dia marah pada provokasi sekecil apapun dan sangat pendendam. Namun, kita tidak perlu khawatir tentang orang itu untuk saat ini. Kita hanya perlu khawatir saat kita sampai di kapal. Ku dengar para penguasa abadi tidak peduli meski ada orang mati di kapal. Baiklah, Buer, tambahkan tenda lagi. Ada beberapa hal yang harus aku bicarakan dengan nona kecil. Mo-ji buru-buru memberi instruksi pada Buer dan segera berjalan menuju restoran tempat mereka baru saja keluar. Ding Buer tidak keberatan ketika dia mendengar bahwa Mo-ji akan mencari Han Ning. Menurut pendapatnya, Mo-ji mungkin ingin Han Ning menyambutnya agar Tuo Baki merasa curiga. Berhenti di situ. Anda bukan tamu restoran. Anda tidak diizinkan masuk. Pelayan restoran segera menghentikan Mo-ji. Dia tahu bahwa Mo-ji adalah orang yang diusir oleh pangeran kecil, Chao Hao. Mo-ji dengan sopan mengepalkan tangannya dan berkata, ada beberapa hal yang harus aku bicarakan dengan nona kecil kita. Kau tidak mungkin bisa menghentikanku untuk melapor padanya, kan? Pelayan itu langsung ragu-ragu. Kata-kata Mo-ji masuk akal. Nona kecil itu menginap di restoran. Sebagai pelayan, dia harus melapor kepadanya setiap saat. Tepat saat dia hendak menyetujui, Mo-ji memasukkan koin emas ke telapak tangannya, kakak, tolong buat pengecualian. Aku tidak akan tinggal di restoran. Tentu saja, aku tidak akan mempersulitmu. Pelayan itu awalnya ingin menyetujui. Melihat Mo-ji mengeluarkan koin emas, dia berkata tanpa ragu, teruskan saja. Ingatlah untuk datang lebih awal. Mo-ji buru-buru mengucapkan terima kasih padanya. Saat dia hendak mengambil langkah maju, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berbisik di telinga pelayan. Saudaraku, ku dengar pangeran cilik kerajaan wilayah Suanliang, Tuo Baki, baru saja membeli seorang budak wanita cantik. Pelayan itu juga terkekeh dan menatap Mo-ji dengan pandangan penuh pengertian. Dia juga berbisik, kakak, kamu memang saudara yang baik. Ngomong-ngomong, budak perempuan itu benar-benar tidak buruk. Aku melihatnya. Dia punya payudara besar, pinggang ramping, dan wajah oval. Kalau aku bisa memeluknya, hehehe, rasanya itu. Pelayan itu terjerumus dalam angan-angan. Aku penasaran di kamar mana orang ini menginap. Ku rasa orang yang tinggal di sebelahnya akan menderita. Mo-ji berkata dengan nada yang sama. Pelayan itu tertawa, kalau begitu kamu tidak perlu khawatir. Pangeran kecil Tuo Baki tinggal di kamar A-17. Ada teras di sebelah kamarnya. Orang ini benar-benar beruntung. Aku akan melapor pada nona kecilku. Mo-ji menjawab dengan santai dan bergegas memasuki restoran. Empat puluh. Posisi A-17 persis seperti yang dikatakan asisten toko. Ada teras di sebelahnya dan dianggap sebagai tempat terpencil di lantai dua. Mo-ji menyentuh pisau tajam di pahanya. Rencananya adalah membuat Tuo Baki pingsan, lalu membawa Jing Lengbei pergi dan membiarkannya menyelinap keluar dari tempat ini. Dia percaya bahwa selama dia tidak membunuh Tuo Baki, Tuan Abadi tidak akan menyelidikinya karena seorang budak wanita. Saat Tuo Baki hendak menaiki kapal, dia tidak akan menyelidiki atau mengirim orang untuk mencarinya. Yang paling bisa dia lakukan adalah menyerah. Karena teladan Hu-fei, Mo-ji sudah membuat rencananya. Jika Tuo Baki sangat kuat dan dia tidak bisa menjatuhkannya, dia akan membunuhnya dan melarikan diri. Membunuh Tuo Baki dan tidak membunuh Tuo Baki membuat perbedaan besar baginya. Setelah membunuh Tuo Baki, dia harus pergi. Pangeran muda, orang itu sudah siap untuk pergi. Karena saat kami bersaing dengan bajingan itu, budak perempuan tiba-tiba menjadi komoditas panas. Semua budak perempuan yang dibawanya telah terjual abis dan dia sedang berkemas saat aku tiba. Kurasa dia akan segera pergi. Sebuah suara terdengar, Mo-ji bersembunyi di bawah jendela di sudut ruangan dan bisa mendengarnya dengan jelas. Mo-ji tidak menyangka akan ada orang lain di kamar Tuo Baki. Ia menduga pangeran muda yang sombong dan lalim seperti Tuo Baki pasti akan tinggal di kamar sendirian. Jika ada dua orang, akan ada masalah dengan rencananya. Tuo Baki mendengus, kamu pikir kamu bisa pergi tanpa cedera setelah mengambil koin emasku. Bermimpilah, Jia Jing, bawa dua orang untuk membunuhnya secara diam-diam dan dapatkan kembali semua koin emasnya. Menjauhlah dari sini dan lakukan dengan bersih. Jangan tinggalkan bukti apapun. Mo-ji tidak menyangka orang ini mempunyai pemikiran yang sama dengannya. Dia berencana menunggu pedagang gemuk itu pergi dan diam-diam mengikutinya untuk membunuhnya. Namun, dia tidak menyangka pedagang gemuk itu akan pergi begitu cepat. Jika dia tidak datang ke tempat ini, dia bahkan tidak akan tahu bahwa pedagang gemuk itu akan pergi. Tuan Muda, saya pergi dulu. Jangan khawatir, aku pasti akan mendapatkan koin emas itu kembali, jawab pria bernama Jia Jing dan Mo-ji mendengar suara berderit pintu terbuka. Ketika langkah kaki itu menghilang, Mo-ji berjalan ke pintu dan mengetuk. Siapa ini? Tuo Baki bertanya. Mo-ji menirukan suara Jia Jing dan berkata dengan lembut, Pangeran Muda, aku sudah memikirkan ide yang lebih baik. Aku ingin masuk dan mendiskusikannya denganmu. Awalnya, Mo-ji berniat masuk melalui jendela, tapi setelah mendengar suara Jia Jing, dia berubah pikiran. Berderit, pintu terbuka lagi. Mo-ji berlari ke dalam ruangan secepat yang dia bisa dan meninju pelipis Tuo Baki. Tuo Baki tidak menyangka Jia Jing akan kembali dan memukulnya. Dia bahkan tidak melihat wajah Jia Jing dengan jelas sebelum dia merasakan kepalanya berdengung. Setelah itu, dia pingsan di tempat. Mo-ji menghela nafas lega dan menutup pintu. Ia lalu mengeluarkan sebotol cairan obat dan menuangkannya ke mulut Tuo Baki. Dia yakin Tuo Baki akan tidur seharian penuh dengan sebotol obat ini. Setelah melakukan ini, Mo-ji berbalik untuk melihat wanita yang duduk di sampingnya. Meskipun dia telah melihat wanita ini begitu dia masuk, dia tidak punya waktu untuk melihat lebih dekat. Sekarang setelah dia melihat lebih dekat pada wanita itu, dia menyadari bahwa pedagang gemuk itu tidak berbohong. Wanita ini memang lebih cantik dari Mo-siang Tong. Rambutnya sebahu, wajahnya oval, dan kulitnya halus. Meskipun matanya sedikit kusam, dia menatap Mo-ji dengan sedikit terkejut, seolah dia tidak mengerti mengapa Mo-ji punya nyali seperti itu. Kamu Jing Lengbei? Mo-ji bertanya sambil mengeluarkan syal hitam dari sakunya. Wanita itu tiba-tiba berdiri dan menatap Mo-ji dengan kaget, bagaimana kamu tahu nama ku Jing Lengbei? Meskipun dia diperdagangkan, dia tidak pernah memberitahu siapapun namanya. Faktanya, tidak ada yang peduli siapa namanya. Yang dia miliki hanyalah nomor telepon. Mari kita hentikan omong kosong itu. Aku dipercaya oleh Mo-ji yang tong untuk menyelamatkanmu. Kenakan syal ini dan segera ikuti aku. Nanti, saya akan berbicara dengan pelayan di bawah dan menghalangi pandangannya. Manfaatkan kesempatan ini untuk meninggalkan restoran dan tunggu saya di luar. Kata Mo-ji sambil menyerahkan syal itu pada Jing Lengbei. Ah, siang tong, Jing Lengbei segera menyadari bahwa perubahan dalam keluarganya telah membuatnya menjadi lebih dewasa. Dia bahkan tidak bertanya apa-apa, dan hanya mengalungkan syal di lehernya. Mo-ji merasa senang bekerja dengan wanita ini. Ia berbisik, ikuti aku dan ingat untuk menjaga jarak dariku. Ketika Anda melihat saya berbicara dengan pelayan, berjalanlah melewati saya dari belakang. Mengerti, Jing Lengbei menganggup dan berkata dengan suara gemetar. Tidak diketahui apakah dia gembira atau takut. Mo-ji dengan santai menutup pintu Tuo Baki. Jika bukan karena dia tidak bisa membunuh orang ini, dia benar-benar ingin mengeluarkan pisau dan menusuk leher orang ini. Ada seorang guru abadi di sini. Jika dia membunuh Tuo Baki, dia akan diselidiki dengan sangat cepat. Jing Lengbei mengikuti Mo-ji dari jauh. Dia melihat Mo-ji menepuk bahus orang pelayan sambil mengobrol dan tertawa ketika dia sampai di aula di lantai pertama. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Mo-ji melakukannya, dia tetap menundukkan kepalanya dan bergegas berjalan melewati mereka berdua keluar dari restoran. Aku tidak menyangka nona kecilmu sedang beristirahat jadi kamu tidak melihatnya. Tidak apa-apa. Anda bisa naik saja saat Anda datang lain kali. Pelayan restoran itu tampak malu karena Mo-ji tidak melihat rindu kecilnya setelah menerima koin emasnya. Mo-ji melihat Jing Lengbei telah pergi dan dia mengucapkan terima kasih kepada pelayan itu sambil tersenyum. Baiklah, saya permisi dulu. Lagi pula, ada yang tidak suka aku tinggal di sini. Tidak baik bagiku untuk tinggal di sini terlalu lama. Pelayan itu sangat puas dengan kebijaksanaan Mo-ji dan secara pribadi mengirim Mo-ji keluar. Setelah meninggalkan restoran, Mo-ji menghela napas lega. Untungnya, hal itu tidak meluas hingga dia harus membunuh Tuobaki. Dia melihat Jing Lengbei menunggu di samping dari kejauhan. Dia bergegas melewatinya dan berbisik, ikuti aku. Ada banyak orang di kawasan ini. Tidak ada yang memperhatikan mereka saat mereka berjalan melewatinya. Setelah seperempat jam, Mo-ji membawa Jing Lengbei kembali ke tenda. Tepat seperti yang dikatakannya, Ding Buer sedang mendirikan tenda baru tidak jauh dari sana. Siang Tong, apakah itu benar-benar kamu? Jing Lengbei merasa lega saat melihat Mo-jiang Tong. Mo-ji tidak berbohong padanya. Saudari Bey, senang sekali kamu baik-baik saja. Mata Mo-jiang Tong masih merah dan bengkak. Sepertinya dia menangis setelah Mo-ji pergi. Dia langsung teringat bagaimana Mo-ji menyelamatkan Jing Lengbei. Dia buru-buru bertanya, Wo-ji, bagaimana kamu menyelamatkan kakak Bey? Kamu tidak membunuh siapapun, kan? Dia juga tahu bahwa sulit untuk membunuh seseorang di tempat ini. Jika Mo-ji benar-benar membunuh seseorang, mereka harus segera melarikan diri. Ayo pergi sekarang. Kita bicarakan hal-hal lain nanti, kata Mo-ji buru-buru. Dia tidak memiliki sarana atau kemampuan untuk membawa Mo-jiang Tong dan Jing Lengbei ke ibu kota. Bahkan dia harus mempertaruhkan nyawanya untuk slot ini. Saudara Wu-ji, setelah mendengar kata-kata Buer, aku tahu apa yang akan kamu lakukan. Anda sebenarnya berani melakukan hal sebesar itu. Apakah kamu benar-benar membunuh Tuo Baki itu? Mengikuti suara cemas ini, Yuan Zengi, BB-11 dan Ding Buer muncul di pintu masuk tenda. Orang yang berbicara adalah Yuan Zengi. Terima kasih telah menonton!